Heavenly Jewel Cheng Ending Season Pohon kuno kehidupan terhubung dengan kehidupan Elven Empress. Setelah Permaisuri Elf mati, pohon kehidupan kuno akan beralih sendiri menjadi seperti sebelum evolusi. Ketika pohon kehidupan kuno beralih ke bentuk itu, ia akan diberi tambahan kemampuan baru yang memungkinkannya melahirkan benih kehidupan. Permaisuri Elven sudah siap sepenuhnya sebelum dia berpartisipasi dalam Grand Tournament of St. Lens. Kehadirannya akan membuat atau menghancurkan turnamen. Alasan pertama adalah karena dia berbagi kehidupan yang sama dengan Zou Wei King. Jika Zou Wei King akan mati dalam pertempuran ini, dia tidak akan bertahan hidup sendiri. Alasan yang lebih penting adalah tanggung jawabnya. Dia bertanggung jawab untuk menyegel Neterlor. Bahkan jika Permaisuri Elf dan pohon kehidupan kuno akan mati dalam pertempuran ini, benih kehidupan yang dipelihara oleh suku peri akan tumbuh menjadi pohon kehidupan kuno baru lagi. Meskipun akan membutuhkan waktu yang lama untuk itu sepenuhnya tumbuh, itu akan memastikan kelangsungan suku Elf. Ini juga merupakan alasan mengapa Permaisuri Elf memerintahkan para tetua untuk menuju ke Kekaisaran Langit Surgawi di mana Sekte Pirless berada sebelum dia memasuki jurang di mana segel Neterlor berada. Pada saat yang tepat ini, pohon kehidupan kuno membuat jalan masuknya dengan cara yang mengejutkan bumi. Itu tergantung pada angkatan hidup yang tak tertandingi dan luar biasa untuk secara paksa mempertahankan stabilitas seluruh segel lagi. Suara Elven Empress yang biasanya tenang bergema di dalam gua, Neterlord. Kamu benar. Justru aku yang menciptakan segel Neterlord yang berhasil menyegel kamu selama ribuan tahun dengan leluhur pertama suku Elf dan Kaisar Naga Senior. Nenek moyang pertama ku bahkan meninggal dalam pertempuran di sini dan mengorbankan hidup mereka untuk melengkapi metraimu. Selama bertahun-tahun berikutnya, itu adalah Kaisar Naga Senior yang telah mempertahankan segel, itu sebabnya kamu tidak punya cara untuk menerobosnya. Demikian pula, suku Peri juga memikul tanggung jawab untuk memelihara metrai. Selama kami masih hidup, kami benar-benar tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk melarikan diri dari Neterlord dan menghancurkan daratan. Suaranya terdengar tenang namun menginspirasi. Pada saat ini, permaisuri Elf sedang melayang di atas pohon kehidupan kuno. Wajahnya yang keras namun megah dipenuhi dengan ekspresi yang ditentukan. Dia melepaskan aura kehidupannya yang padat untuk secara paksa menekan momentum upaya Neterlord untuk menerobos. Aku tahu kamu bahkan membawa pohon kehidupan kuno, ya. Terus, apakah kamu berpikir bahwa energi Sain Life kecil kamu adalah saingan bagi energi penghancur murni aku? Kamu terlalu naif. Suara Neter-Neter dipenuhi amarah. Dua dari cakar depannya yang telah menerobos mengayunkannya dengan keras ketika energi penghancur yang padat melonjak liar dan bertabrakan dengan sengit dengan kekuatan hidup yang dilepaskan oleh pohon kehidupan kuno. Setidaknya seperlima dari akar pohon kehidupan kuno rusak dengan gemuruh yang keras. Energi kehancuran gelisah berguling ke atas dan memaksa jalannya untuk menyebarkan energi kehidupan yang luar biasa. Permaisuri Elven dan pohon kehidupan kuno adalah satu. Ketika pohon kehidupan kuno diserang, dia tidak bisa menahan tangis dan memuntahkan seteguk darah segar. Tekadnya tidak goyah sama sekali saat dia membalikkan tubuhnya dan berubah menjadi Dewi Alam. Tongkat Dewi Alam di tangannya bercahaya dengan cahaya yang menyelaukan, dan Lifesane energinya diisi ulang sehingga dia bisa mengerahkan energinya untuk menyamai energi penghancuran yang dilepaskan oleh cakar depan nether lord. Waking, cepat, kembalikan formasi sihir. Aku tidak akan bisa bertahan lama, suara cemas Elven Empress. Ya, mereka tidak bisa sepenuhnya menekan lord nether bahkan dengan kekuatan gabungan dari dirinya dan pohon kuno kehidupan suku elf. Sepasang cakar depan raksasa itu masih mencari jalan keluar dari formasi sihir segel itu sedikit demi sedikit. Dengan setiap bit yang dibor, energi kehancuran yang dirilis akan menjadi lebih kuat beberapa kali. Kaisar Naga sudah terluka karena pukulan fatal. Dia hanya bergantung pada kekuatan kehidupan yang luar biasa dari pohon kuno untuk menariknya kembali dari jurang kematian dengan susah payah. Itu tidak mungkin untuk mempertahankan formasi segel sihir lagi. Satu-satunya orang yang mampu mempertahankan formasi sihir saat ini adalah Zhou Weiking. Zhou Weiking dan Tianer ditangguhkan di udara. Ekspresinya sungguh-sungguh karena dia mengerti betul bahwa nasib kemenangan atau kekalahan bergantung pada tindakan tunggal ini. Energi kehancuran yang dilepaskan oleh cakar depan Lord Netter begitu murni sehingga tidak ada sedikitpun pengotor. Dibandingkan dengan kemampuan Ventian, Lord Netter masih mampu menampilkan kekuatan hebat seperti itu di bawah batasan ganda formasi sihir segel dan pohon kehidupan kuno. Zhou Weiking sangat menyadari bahwa meskipun saint energinya sudah dianggap agak murni, dia masih belum setingkat dengan Netter Lord. Dia hanya bisa bergantung pada formasi sihir untuk kemungkinan menyegel Netter Lord. Dual Godstreng Hammers muncul di tangan Zhou Weiking ketika ribuan cahaya bintang saint energi yang mempesona secara bersamaan mekar di setiap bagian ring pembersihan tanah tanpa cincin milik Zhou Weiking dalam sekejap mata. Fluktuasi saint energi yang kuat dinaikkan ke tingkat tertinggi dalam sekejap. Energi kehancuran yang dipancarkan oleh Netter Lord segera ditekan dan menyusut beberapa lipatan di bawah pengaruh saint energi. Semua hewan suci yang hadir, permaisuri elf dan pohon kehidupan kuno menjadi bersemangat tinggi. Kembalikan formasi sihir, cepat. Zhou Weiking berteriak sekali saat mengangkat satu-satunya kekuatan Dewa Ganda Palu Tinggi di atas kepalanya. Wilayah ilahi astral dilepaskan dan Nebula yang menyelaukan berputar liar sementara Saint God Nucleus Core langsung melompat keluar dari dada Zhou Weiking dan merilis gelombang saint energi yang padat namun besar. Aura yang kuat dan kuat dilepaskan oleh Zhou Weiking yang berada di level maksimum dari Heavenly God Tier pada saat ini bahkan melebihi Kaisar Naga sebelumnya. Kemurnian saint energinya mengilhami kepercayaan diri pada setiap makhluk Divine Beast. Kedua belas Divine Beast, termasuk Hui Yao dan Duo Xi, kembali ke posisi yang ditentukan dalam formasi sihir sekali lagi, dan mereka menyebarkan energi dan aura mereka untuk bergabung dengan saint energi milik Zhou Weiking. Mata Zhou Weiking seterang bintang-bintang yang mempesona ketika 12 garis saint light platinum secara bersamaan dilepaskan dari palu raksasa dan dipantulkan ke 12 tubuh Divine Beast masing-masing. Divine Beast ini segera diselimuti dengan lapisan cahaya berwarna platinum. Energi mereka yang sangat terkuras pada awalnya tampaknya hampir sepenuhnya pulih pada saat ini. Tian bertindak seperti apa yang dia lakukan sebelumnya selama pertempuran Zhou Weiking dan Fen Tian. Dia memeluk Zhou Weiking dari belakang dengan tangannya dan memasukkan energi saint ke dalam tubuh Zhou Weiking tanpa menahan. Sinar berwarna platinum yang dipancarkan dari tubuh Zhou Weiking menjadi lebih intens setelah penyatuan dengan saint energi Tianer. Fluktuasi energi yang kuat yang dipenuhi dengan creation aura menekan energi penghancuran Nether Lord dan butuh tekanan dari permaisuri elf dan pohon kuno kehidupan suku elf. Pohon kehidupan kuno juga menurunkan dirinya sesuai dalam upaya untuk menekan energi penghancur Nether Lord. Fen Tian, kamu adalah sampah yang tidak berguna, suara kebencian Nether Lord bergema. Jika Fen Tian berhasil membunuh Zhou Weiking dan Tianer, dia pasti sudah berhasil menembus segel sekarang. Meskipun Kaisar Naga terluka parah, segel Nether Lord telah bertahan selama ribuan tahun sehingga ada sejumlah besar energi yang terkumpul dalam formasi sihir. Nether-Nether tidak dapat mengisi keluar dari segel dalam sekali jalan. Setelah mata formasi dihancurkan, dia masih perlu mengumpulkan sejumlah besar energi untuk memiliki kesempatan menembus segel dengan upaya tunggal. Pada saat ini, energi saint yang dihasilkan dari penggabungan Ratu Elfen dan Zhou Weiking secara paksa menekan momentum pengisian daya. Nether-Nether tidak takut dengan energi saint life yang permaisuri elf dan pohon kehidupan kuno dilepaskan. Saint energy yang terkandung dalam life saint energy sangat tidak signifikan dan tidak cukup untuk mengancamnya. Namun, energi saint Zhou Weiking berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa saint energinya yang murni bukanlah energi kejadian yang benar, satu-satunya perbedaan antara energinya adalah tingkat kemurnian. Meskipun Nether Lord sangat sadar bahwa Zhou Weiking tidak mungkin memiliki energi kejadian dan menjadi dewa kejadian, dia masih merasa sedikit takut di dalam hatinya saat ini karena dia paling akrab dengan metera ini. Dia tahu bahwa sekali Zhou Weiking menjadi inti dari formasi sihir, dia akan menyelesaikan segel menggunakan saint energinya. Segel Netherward kemudian akan menjadi segel yang sempurna. Segel yang benar-benar bebas dari kekurangan. Nether-Nether datang dari celah yang diam-diam dia buka dari sisi lain segel. Meskipun dia mengandalkan emosi negatif dari orang-orang daratan tanpa batas untuk memperkuat tubuhnya, dia masih akan lenyap begitu metera itu selesai dan disempurnakan. Hanya Nether-Nether yang memiliki pemahaman yang jelas tentang situasinya sendiri. Dia perlu terus menyerap emosi negatif untuk memperkuat dirinya dan juga untuk mempertahankan dirinya. Dia telah menyerap emosi negatif dari dunia luar sejak hari dia dilahirkan. Selain itu, tidak hanya dia akan berhenti tumbuh lebih kuat, dia akan terus melemah sampai dia lenyap untuk selamanya jika dia kehilangan persediaan emosi negatif. Itulah alasan mengapa Nether-Nether tidak akan pernah membiarkan Zhou Wei King untuk mempertahankan dan menyelesaikan segel apapun yang terjadi. Jika itu terjadi, itu sama dengan mengumumkan hukuman mati sendiri. Dia benar-benar menyesal tidak menemukan bahwa seseorang benar-benar memiliki sane energy yang sebenarnya sebelumnya sehingga dia bisa membantai orang itu sebelum dia tumbuh lebih kuat. Dia berada di bawah asumsi bahwa rencananya sendiri sempurna hingga saat ini. Penampilan Zhou Wei King yang menjadi variable dalam situasi ini. Variable sudah tumbuh menjadi negara di mana itu sudah cukup untuk mempengaruhi keberadaannya sekarang, bagaimana mungkin dia tidak dipenuhi dengan permusuhan. Dua cakar depan Nether Lord tiba-tiba berhenti berayun. Sebuah masa cahaya kecil berwarna hitam muncul di tengah, di antara dua cakar depan. Pada saat ini, dia sudah mengerahkan sumber energi pamungkasnya untuk memecahkan segel dan menghentikan segel agar tidak selesai lagi. Sumber energi pamungkas ini disempurnakan olehnya setelah ribuan tahun, dan hanya ada sebagian kecil dari energi ini yang tersisa. Namun, Nether Lord tidak peduli tentang jumlah saat ini. Selama dia bisa menembus segel dan tiba di daratan tanpa batas, segala sesuatu yang lain dapat dibangun kembali setelahnya. Dia memiliki ambisi liar untuk menggunakan daratan tanpa batas sebagai batu loncatan untuk memperkuat tubuhnya. Tujuan berikutnya adalah untuk melahap seluruh alam semesta secara progresif dan menjadikan dirinya sebagai kekuatan yang mengendalikan dan mengatur segalanya. Cahaya gelap dibanjiri dengan kegelapan tak berujung. Masa yang merupakan bola cahaya terus bertambah besar, dan energi kehancuran di dalamnya menakutkan. Itu berubah menjadi perisai lampu hijau gelap yang tidak bisa ditembus oleh sane energi milik Zhou Wei King atau life sane energi milik Elven Empress. Energi akan menghilang ke udara tipis setelah bersentuhan dengan perisai lampu hijau gelap. Zhou Wei King hanya bisa bergidik ketakutan ketika dia merasakan energi penghancur yang terus berkembang dalam masa cahaya hitam. Ini karena dia bisa merasakan bahwa gelombang energi kehancuran di dalamnya adalah energi penghancur paling murni di dunia, dan itu benar-benar bisa dibandingkan dengan genesis energi. Ini adalah energi yang kuat yang tidak bisa dia tolak sepenuhnya. Bahkan sane energi miliknya yang dianggap sangat murni akan lenyap saat bersentuhan dengan aura yang dilepaskan oleh energi asal kehancuran ini. Selanjutnya, fitur penciptaan yang terkandung dalam sane energinya akan dihancurkan oleh energi asal kehancuran ini menjadi ketiadaan. Bab 872 Menjadi lebih kuat, Kaisar Naga yang setengah jalan melalui tier Dewa Surgawi masih berhasil untuk sementara menyegelnya. Yang mulia, Kaisar Naga, kamu. Permaisuri Elf hanya berbicara beberapa kata sebelum dia mulai menangis begitu keras sehingga dia tidak bisa lagi berbicara. Untuk menyegel Lord Neter, Kaisar Naga mengorbankan seluruh hidupnya. Kesedihan dan kesepian selama ribuan tahun tidak akan tertahankan bagi manusia biasa. Tatapan Kaisar Naga lembut saat dia menggelengkan kepalanya pada Elven Empress. Dia berkata, Tidak perlu merasa kasihan pada aku. Aku sekarang bisa mati tanpa penyesalan karena aku bisa bertarung sampai mati di sini. Kami tidak punya banyak waktu. Mulai sekarang, semua orang harus mendengarkan perintah aku. Ya, Yang Mulia Kaisar Naga. Semua orang termasuk Zhou Wei King, Tianer, dan Permaisuri Elf dengan hormat menyembah senior ini yang penuh dengan gengsi. Mereka menunggu perintahnya. Sementara itu, Kaisar Naga telah naik ke posisi yang tak tertandingi di hati semua orang. Zhou Wei King mengagumi sangat sedikit orang dalam hidupnya. Ada ayahnya yang gigih, gurunya, Long Xia dan saudara gurunya, Duan Tianlang. Ada juga anggota unit langit surgawi yang berani dan tidak terkendali. Namun, pada saat ini, dia benar-benar menganggap Kaisar Naga sebagai idolanya. Dia bisa mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa tidak peduli betapa mulianya dia dalam hidup ini, tidak mungkin baginya untuk membandingkan dengan senior terhormat di depan matanya. Demi kebaikan seluruh dunia, Kaisar Naga mengorbankan nyawanya yang bertahan selama ribuan tahun. Kehidupannya dan kehidupan para Divine Beast yang membantunya mempertahankan Mater Ai adalah kehidupan yang paling terhormat dan mengagumkan di dunia ini. Untuk menjaga dunia, mereka berkorban sangat banyak dan begitu lama dengan diam-diam namun tidak ada yang menyadari hal itu. Pada saat ini, Kaisar Naga bahkan mengorbankan hidupnya sendiri untuk menyelesaikan segel sekali lagi. Hati Zhou Wei King sangat tersentuh. Pada saat inilah dia benar-benar melupakan ketakutannya akan kematian. Diam-diam dia memutuskan bahwa dia akan menyegel nether lord hari ini, jadi itu tidak akan pernah bisa lepas dari sini. Tatapan Kaisar Naga beralih ke Hui Yao saat Hui Yao dan Mata Naga Raksasa Duo si mengalir dengan tetesan air mata yang besar. Tidak ada kesedihan dalam tatapan mereka, hanya kebanggaan tanpa akhir. Itu adalah kebanggaan klan naga. Kaisar Naga memberi contoh yang baik bagi mereka. Ini adalah keluhuran yang seharusnya dari klan naga yang pernah mendominasi seluruh dunia. Penderitaan kematian tragis anak-anak mereka telah banyak memudar. Dibandingkan dengan Kaisar Naga, apa arti kesedihan? Nenek moyang pertama, suara Hui Yao bergetar sedikit. Tatapan Kaisar Naga berangsur-angsur berubah warna menjadi emas. Anakku, tidak perlu sedih. Lagipula semua makhluk hidup akan mati cepat atau lambat. Ini adalah diktum surga dan bumi yang tidak seorang pun dapat menentang. Itu sama bagi kita yang diberkati dengan umur panjang. Kehidupan aku dan teman-teman aku sudah mendekati akhir sejak awal. Bahkan Pelia, yang termuda di antara kita, sudah berusia hampir 6.000 tahun. Apa lagi yang bisa kita minta? Tanggung jawab klan naga dipercayakan kepada kamu setelah kematian aku. Jika kamu mampu menyelesaikan segel, kamu akan dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika itu masalahnya, pergi dan cari klan kami di dunia. Aku tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk mempercayakan kepada kamu. Aku hanya bisa berharap bahwa kamu akan memimpin klan kami dan memastikan kelangsungan kemuliaan dan kehormatan klan naga kami. Jangan biarkan api klan naga padam, bisakah kau melakukan itu? Petik 2. Aku bisa. Aku akan menggunakan hidup aku dan segalanya untuk menjaga kehormatan dan masa depan klan naga. Aku bersumpah kepadamu, huyau bersumpah dengan sumpah. Kaisar naga menganggup puas padanya, baiklah. Mulai sekarang, kamu adalah kaisar klan naga yang baru. Saat ia mengatakan itu, dua sinar cahaya kemasan melesat keluar dari mata naga besarnya yang telah berubah warna menjadi emas sepenuhnya. Itu berkumpul bersama di depan kepala besar kaisar naga sebelum dia berubah menjadi masa cahaya berwarna emas yang melayang ke arah daerah di atas kepala huyau. Huyau menunduk dengan hormat sambil diam-diam menunggu bola cahaya kemasan mengapung ke atas kepalanya. Bab 873. Cahaya kemasan jatuh ke tengah kepala huyau. Cahaya berangsur-angsur pudar sampai sebuah mahkota emas muncul di atas kepala huyau sebelum berubah menjadi energi emas yang secara bertahap tenggelam ke kepala huyau. Ini adalah warisan kaisar naga. Itu hanya akan diturunkan ke generasi berikutnya dari kaisar baru ketika generasi kaisar naga yang lebih tua akan diwariskan. Ini adalah warisan Dragon Clan untuk memberi tempat kepada yang baru. Setelah kaisar naga menyelesaikan prosesnya, pancaran di matanya jelas menjadi redup ketika sejumlah besar darah segar keluar dari tubuhnya terus menerus dan menodai seluruh segel di tanah merah. Lei King, kaisar naga tidak melihat huyau lagi. Ada lagi yang ingin dia serahkan kepada juniornya ini. Namun, waktu tidak di sisinya. Dalam persepsinya, bencana yang mungkin menimpa seluruh daratan bahkan lebih penting daripada kelangsungan klan naga. Yang mulia, kaisar naga. Seru Zou Wei King dengan hormat. Sementara itu, Saint Energy miliknya sudah benar-benar beredar dan terhubung dengan 12 bis divine. Dengan dukungan dari Saint Energy dan Life Saint Energy milik Elven Empress, para divine bis pulih dengan kecepatan yang mengejutkan. Namun, Zou Wei King bukanlah kaisar naga. Meskipun ia memiliki Saint Energy yang luar biasa, dan basis budidayanya bahkan lebih kuat daripada kaisar naga, ia tidak tahu apa-apa tentang formasi matrai segel netterward di depan matanya. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan formasi sihir. Kaisar naga bergumam, mulai sekarang, semua orang harus mengikuti perintah Wei King. Setelah aku pergi, kamu semua harus menghormati Wei King seperti bagaimana kamu menghormati aku. Jika tidak, aku tidak akan pernah merasa nyaman bahkan ketika aku berada di dunia lain, apakah kamu semua mengerti? Bahkan ketika dia sudah diambang kematian, dan dia akan tiba di akhir hidupnya, semua bis divine masih secara bersamaan menundukkan kepala mereka ke arah kaisar naga saat dia menunjukkan keberanian dan kekuatannya. Ini adalah prestise seorang kaisar. Mata divine bis telah memerah. Banyak dari mereka menangis. Mereka telah bersama dengan kaisar naga setidaknya selama beberapa ribu tahun, bisa dikatakan bahwa kaisar naga seperti guru atau ayah bagi mereka. Selain suami istri, Hui Yao dan Duo Si yang baru saja bergabung, hampir setiap orang dari divine bis melayani kaisar naga dengan sukarela setelah mereka ditundukkan atau diselamatkan oleh kaisar naga. Setelah divine bis mendengar kata-kata kaisar naga, banyak dari mereka tidak bisa menahan diri dari menangis dengan keras. Gua itu langsung dipenuhi dengan suasana sedih. Apakah kalian semua mengerti apa yang baru saja aku katakan? Kaisar naga berbicara dengan suara rendah. Ya, yang mulia, semua makhluk ilahi menjawab pertanyaan kaisar naga dengan suara yang hampir terdengar seperti tangisan sedih. Kaisar naga hanya mengangguk sebelum melanjutkan berbicara kepada Zoe King. Wei King, aku tidak punya banyak waktu di sini. Mulai sekarang, kamu akan melakukan apa yang aku tawarkan. Dengan keberadaan saint energi kamu, sangat mungkin untuk mengembalikan segel dengan sempurna. Baiklah, kita akan mulai sekarang. Petik 2 Tatapan kaisar naga menjadi serius saat dia berbicara. Dia tampak seperti seorang penatua yang sehat. Masih ada rasa prestise yang kuat yang tersisa di tubuhnya. Dia sepertinya tidak berada di ambang kematian sama sekali. Formasi sihir diciptakan bersama olehku dan mantan Elven Empress. Hanya ada enam Divine Beasts yang membantuku pada hari itu, yang hanya tersisa tiga dari enam Divine Beasts. Aku tidak akan memikirkan prinsip dan struktur formasi sihir. Kamu hanya perlu meluncurkan formasi sihir. Darahku telah menodai seluruh formasi sihir sehingga garis keturunan pamungkas yang dihancurkan oleh Neter Lord sebelumnya telah dipulihkan. Setelah ini, kamu harus menyelesaikan koneksi antara semua Beasts Divine dan formasi sihir. Sementara itu, kamu adalah jantung dari seluruh formasi segel sihir ini. Zhou Weiking mendengarkan dengan tenang. Suara kaisar naga sudah mulai menjadi lebih lemah saat dia berbicara. Jelas bahwa dia bisa mati pada saat tertentu. Jantung segel itu berada pada posisi di mana aku berada sekarang. Itu juga posisi yang dihancurkan oleh Neter Lord sebelumnya. Posisi ini akan kosong setelah kematianku. Kamu akan membagi pemikiran ilahi kamu menjadi 12 bagian. Untuk menyelesaikan koneksi dengan Beasts Divine, kamu harus benar-benar melonggarkan pikiran kamu. Setelah itu, kamu akan mengarahkan mereka untuk memasukkan energi mereka ke dalam tubuh kamu, dan gunakan diri kamu sebagai inti dan fondasi. Ubah semua energi mereka menjadi sane energi kamu lalu tembak ke arah posisi aku yang juga merupakan inti dari formasi sihir. Seluruh formasi sihir akan dipicu dari itu. Ini bukan proses yang rumit. Aku bisa merasakan bahwa tubuhmu memiliki garis keturunan yang mirip dengan garis darah Kaisar Naga klan kami. Aku akan memperkuat Dragon Emperor Bloodliness di tubuh kamu sebelum aku mati sehingga formasi sihir akan mengenali kamu sebagai pemimpin baru. Cepat, mari kita mulai. Aku tidak bisa bertahan lebih lama. Tubuh besar Kaisar Naga bergetar hebat saat dia berbicara. Coretan demi coretan penghancuran energi muncul dari tubuhnya terus-menerus. Tampak jelas bahwa sisa-sisa tubuhnya akan segera kehilangan efek penekannya pada Neter Lord. Neter-neter secara alami bisa merasakan tindakan Kaisar Naga. Meskipun akan membutuhkan waktu dan energi yang luar biasa untuk memulihkan segel, Neter Lord tidak akan memiliki kesempatan lain untuk melarikan diri lagi setelah itu benar-benar dipulihkan. Itu sebabnya dia tidak lagi peduli melelahkan energi penghancuran ultimatenya lagi. Dia menggunakan energi penghancuran ultimatenya yang kuat untuk meluncurkan serangan ke Kaisar Naga dalam upaya untuk menerobos segel yang menggunakan tubuh Kaisar Naga sebagai media untuk menghilangkan Zhou Wei Qing dan Tian terlebih dahulu. Namun, Kaisar Naga sudah membuat keputusan untuk membayar harga dengan nyawanya. Bahkan jika Neter Lord mencurahkan semua upaya dan sumber dayanya, itu masih bukan tugas yang mudah untuk sepenuhnya memusnahkan Kaisar Naga. Lagi pula, mereka sudah saling berhadapan untuk waktu yang lama sekarang, dan Kaisar Naga memahami Neter-Neter dengan sangat baik. Selain itu, Kaisar Naga sudah terbiasa dengan energi kehancuran sejak lama. Selain energi elemen api Kaisar Naga yang sudah terbakar pada titik terkuat, dia tidak hanya membakar kekuatan hidupnya, tetapi tiar dewa surgawi tingkat maksimumnya satu Nucleus Surgawi yang dengan kuat melilit Neter Lord. Selama kehidupan Kaisar Naga tidak terbakar, sama sekali tidak mungkin bagi Neter Lord untuk keluar dari segel. Zhou Wei Qing tidak berani melambat. Tatapan matanya suram ketika energi kuat dari pemikiran ilahinya menyebar seketika. Dia sangat cerdas karena dia tidak secara langsung membagi pemikiran ilahi menjadi dua belas bagian. Dia akan terhubung ke dua belas grid Divine Beasts. Kombinasi dari Divine Beasts, Divine Thought sangat kuat dan jauh melebihi Zhou Wei Qing. Yang paling penting, Zhou Wei Qing tidak terbiasa dengan formasi sihir Neter Lord. Jika koneksi gagal, tidak mungkin Zhou Wei Qing bisa membentuk koneksi lagi. Oleh karena itu, Zhou Wei Qing hanya membagi pemikiran ilahi menjadi dua. Kemudian, dia melepaskannya ke arah suami dan istri, Huiyao dan Duo Si, saat dia muncul. Dua Naga Besar dan Zhou Wei Qing memiliki hubungan terdekat. Mereka sudah saling kenal sejak lama, dan mereka sangat akrab dengan aura satu sama lain. Selain itu, itu tidak masalah bagi Zhou Wei Qing untuk membentuk koneksi pemikiran ilahi dengan dua naga besar karena keberadaan garis keturunan kaisar naga di tubuhnya. Oleh karena itu, Zhou Wei Qing membuat pilihan seperti itu. Dalam waktu singkat, pemikiran ilahinya bertemu dengan Huiyao dan Duo Si. Zhou Wei Qing bisa merasakan dua gelombang pemikiran ilahi yang luas langsung mengalir dari pihak lain. Pemikiran ilahi sangat lembut, dan tidak ada konflik antara pemikiran ilahi seperti yang telah dia prediksi. Saat Huiyao dan istrinya merasakan pemikiran ilahi yang Zhou Wei Qing berikan kepada mereka, mereka segera menyelesaikan hubungannya dengan dia. Dua cahaya kemasan samar bisa terlihat memancar keluar dari tengah kepala Huiyao dan Duo Si. Itu mirip dengan dua benang sutra yang dilepaskan ke arah Zhou Wei Qing. Zhou Wei Qing menggunakan miliknya sendiri untuk membimbing pikiran ilahi mereka agar terhubung dengan tubuhnya. Saat dua untayan di Feintot terhubung dengan miliknya, formasi matri segel netherward di bawah ini segera dinyalakan menjadi masa cahaya merah yang menusuk. Hanya dalam hitungan detik, Zhou Wei Qing bisa merasakan sensasi yang sangat aneh di seluruh tubuhnya. Sensasi itu tidak bisa digambarkan dengan kata-kata sama sekali. Dia hanya merasa seolah-olah semua yang dia bisa rasakan dan rasakan diperkuat dua kali lipat pada saat ini. Sensasi dan persepsi tidak dalam pandangan makroskopis tetapi dalam pandangan mikroskopis. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas. Pemikiran ilahi siapapun akan ditekan sampai batas tertentu dalam situasi ini di mana seseorang memiliki kombinasi energi kaisar naga, energi penghancuran dan semua energi dari beast divine. Namun, Zhou Wei Qing segera menyadari bahwa pemikiran ilahinya terasa seolah-olah itu diperkuat setelah bergabung dengan dua pikiran ilahi yang sangat besar. Sensasi dan persepsinya terhadap segala sesuatu di sekitarnya menjadi lebih jelas sampai dia sudah bisa menyerap energi pemikiran ilahi di sekitar area yang mengelilingi seluruh formasi sihir. Tidak hanya itu, ada tambahan beberapa pengetahuan lain di benaknya. Pengetahuan itu terkait dengan formasi sihir. Rasa pengertian yang aneh datang padanya, seolah-olah dia tiba-tiba mengerti banyak hal dalam sekejap. Apakah itu seharusnya sangat cerdik? Itu juga pada saat ini bahwa gerakan muncul dari sisi kaisar naga. Dia membuka mulut naga besarnya dan meludahkan bola lampu merah darah yang melesat ke arah Zhou Wei Qing. Sama seperti pemikiran ilahi Zhou Wei Qing yang terhubung dengan Hui Yao dan istrinya, energi merah darah telah tiba di hadapannya dan menghantam langsung ke inti dewa inti manusia di dadanya. Gelombang sensasi panas yang menyengat yang sulit dijelaskan segera menyebar ke seluruh tubuh Zhou Wei Qing. Dia merasa seolah-olah pada saat yang tepat ini, sane energi di dalam tubuhnya dan bahkan jiwanya mendidih. Sensasi itu tidak menyakitkan. Dan sebaliknya, itu dipenuhi dengan sensasi panas dan nyaman. Rasanya seluruh tubuhnya basah kuyuk di mata air panas, dan pori-pori di seluruh tubuhnya terbuka dan menyerap energi ini yang membuatnya merasa sangat nyaman dengan cara yang santai namun serakah. Cahaya hangat muncul di mata kaisar naga sebelum dia perlahan-lahan menutup matanya. Pikiran terakhirnya adalah berdoa. Berdoa untuk keberhasilan meterai, dan berdoa agar semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Bola cahaya merah yang baru saja dia lepaskan adalah dragon phoenix ultimate energinya. Sama seperti energi penghancuran utama neter-neter, ini adalah energi yang paling penting dan paling murni. Meskipun kaisar naga adalah pembangkit tenaga dewa surgawi tingkat maksimum tingkat dan tidak mampu menyamakan diri dengan tingkat perubahan surgawi neterlord, energi maksimum tingkat kaisar naganya yang kuat masih agak menakutkan. Jika kaisar naga punya pilihan, dia pasti tidak akan ragu-ragu mengerahkan sumber energinya yang terakhir untuk klannya sendiri, kaisar naga berikutnya Huyao. Jika itu masalahnya, maka paling banyak hanya membutuhkan waktu 10 tahun bagi Huyao untuk memiliki basis kultifasi kuat yang sama yang ia miliki ketika ia berada di tingkat pamungkas. Namun, kaisar naga tidak punya pilihan lain karena Huyao bukan penggantinya untuk menjadi jantung segel neterward. Sebaliknya, itu adalah Zou Wei King. Untuk memungkinkan Zou Wei King memiliki energi untuk memicu seluruh formasi sihir, dia hanya bisa memilih untuk menyerahkan energi ultimate kaisar naga ke Zou Wei King karena hanya dengan melakukan itu, dia benar-benar bisa meluncurkan formasi sihir tanpa menyebabkan penolakan. Bab 874 Energi tertinggi kaisar naga semakin dalam ke Saint God Nucleus Core milik Zou Wei King setetes demi setetes. Dapat dilihat dengan jelas bahwa lapisan red-red light muncul di permukaan Saint God Nucleus Core milik Zou Wei King. Zou Wei King kecil yang duduk tegak perlahan membuka matanya pada saat ini saat matanya benar-benar berubah merah menyala. Seekor naga merah terang melilit perlahan dan nyaman di sekitar tubuhnya sementara bola cahaya merah itu secara bertahap menghilang. Sedikit demi sedikit, lapisan cahaya merah berkabut muncul di ring purging ground tanpa tanah milik Zou Wei King. Lapisan cahaya tidak menyembunyikan warna putih asli armor. Namun, lapisan cahaya merah berkilauan dengan tenang seperti cahaya batu permata. Formasi materai segel Neterward di bawah ini benar-benar cerah bersama dengan penampilan lapisan cahaya merah ini. Lampu merah berkabut perlahan melayang dan menyerap seluruh formasi sihir. Sensasi yang dirasakan Zou Wei King pada saat ini berbeda lagi. Dia menyadari bahwa tubuhnya telah menjadi bagian dari formasi sihir atau lebih tepatnya, seluruh formasi sihir seperti tubuhnya, dan dia seperti jantung tubuh ini. Zou Wei King segera merilis pikiran ilahinya keluar tanpa sedikitpun keraguan. Dia tetap tenang dan tenang dan tidak berusaha untuk membuat koneksi dengan sisa sepuluh binatang suci. Dia melepaskan tiga helai pikiran ilahi dan membentuk koneksi dengan tiga binatang ilahi. Tindakan Zou Wei King sangat masuk akal. Meskipun segala sesuatu yang terjadi di sini bersifat sementara, ia menemukan bahwa ia dapat menggabungkan pikiran ilahi dari binatang ilahi menjadi miliknya sendiri untuk digunakan sendiri selama proses pembentukan hubungan pikiran ilahi dengan Hui Yao dan istrinya. Dalam situasi ini, pemikiran ilahi miliknya akan dengan cepat menguat. Yang lebih penting lagi, dia bisa mengalami efek memahami pembentukan sihir segel Netterward dengan mengikuti koneksi Divine Dot. Biasanya, dua jenis masalah akan terjadi jika dia bergabung dengan terlalu banyak Divine Beast, Divine Dot sekaligus dalam situasi seperti ini. Pertama, hewan-hewan ilahi ini benar-benar tidak percaya padanya cara mereka mempercayai Kaisar Naga. Sulit untuk mengatakan apakah koneksi dapat diselesaikan sekaligus atau apakah dia dapat mencapai koneksi yang sempurna. Di sisi lain, yang lebih penting adalah pemahamannya akan terpengaruh. Menggabungkan begitu banyak pikiran ilahi sekaligus akan menghasilkan dirinya sendiri dengan cepat menguat ke tingkat yang menakutkan. Akan sulit bagi Zhou Wei Qing untuk terbiasa dengannya. Bagaimana dia bisa memiliki niat untuk memahami rahasia pembentukan sihir segel Netterward pada saat yang genting ini. Itu sebabnya dia hanya membuat koneksi dengan tiga Divine Beast, Divine Pikiran kali ini. Seperti yang diharapkan, masalah langsung muncul ketika pikiran ilahi dari tiga pikiran ilahi, pikiran ilahi terhubung ke miliknya. Tiga Divine Divine Beast, Divine Thoughts sedang mencari-cari dan mencoba untuk menerima Zhou Wei Qing. Mereka sama sekali tidak seperti Hui Yao dan Duo Xi yang terhubung langsung ke pemikiran ilahi Zhou Wei Qing. Mereka tidak terbiasa dengan Zhou Wei Qing. Selain itu, Dragon Emperor Blutliness tidak ada di tubuh mereka. Zhou Wei Qing melepaskan pemikiran ilahi miliknya sendiri. Tidak ada satupun reservasi pada dirinya saat ini. Ini mirip dengan dia benar-benar membuka hatinya untuk para Divine Beast. Jika pihak lain akan menyerangnya dalam situasi ini, pemikiran ilahinya pasti akan sangat rusak. Namun, itu hanya dengan melakukan itu sehingga dia bisa memastikan bahwa para Divine Beast akan menaruh kepercayaan mereka padanya dalam periode waktu yang terpendek. Energi tertinggi Kaisar Naga sudah sepenuhnya menyatu dengan tubuh Zhou Wei Qing sekarang. Aura klan naga yang memancarkan dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari Hui Yao dan Duo Xi di bawah Saint Energy yang melengkapi aura. Setelah tiga Divine Beast merasakan aura klan naga dari tubuhnya di samping Divine Dot yang terbuka, tiga Divine Beast hanya ragu-ragu sedikit sebelum mereka membuka pikiran ilahi mereka dan terhubung ke Zhou Wei Qing. Ledakan. Hanya dalam hitungan detik, Zhou Wei Qing merasa seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya telah meledak. Setiap bidang menjadi sangat jelas baginya, dan segala sesuatu di sekitarnya tampaknya telah memasuki dunia baru. Semua elemen energi hadir dalam pemikiran ilahinya dengan cara yang sangat jelas. Formasi sihir di bawah ini juga mulai melonjak hebat. Energi luar biasa yang tak tertandingi mulai berkumpul di tengah. Zhou Wei Qing bisa dengan jelas merasakan darah kaisar naga yang menodai seluruh formasi sihir merah, mengalir ke setiap celah rumit dalam formasi sihir. Ketika fluktuasi energi yang lembut dilepaskan di luar, kekuatan kursif yang kuat mulai muncul. Di luar formasi sihir, rasanya seperti dunia telah benar-benar hancur, membuat tempat ini terasa seperti itu terisolasi di dunia yang sama sekali berbeda. Ketika pemikiran ilahinya tiba-tiba meningkat, ia menemukan perasaan mampu merasakan perubahan energi yang sangat kecil di tempat ini yang dipenuhi dengan energi rumit yang sangat membuat ketagihan. Zhou Wei Qing juga bisa merasakan setiap perubahan energi di dunia luar juga. Namun, hanya ada selusin pembangkit tenaga dewa surgawi dan satu lor neter tingkat perubahan surgawi di gua ini. Meskipun neter lor tidak berhasil menembus segel, dan basis budidayanya terus-menerus ditekan, energi kehancurannya masih memiliki kemurnian tiar perubahan surgawi. Ketika energi yang begitu banyak namun luar biasa dan kuat itu semua diperas dan dipadatkan bersama, bahkan pemikiran ilahi dari pembangkit tenaga kaisar langit surgawi akan langsung hancur jika dia melepaskan sedikit saja. Zhou Wei Qing bisa merasakan setiap perubahan energi tunggal dalam formasi sihir sekarang sehingga orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya pemikiran ilahinya saat ini. Selain itu, pemahaman telah muncul di hati Zhou Wei Qing pada saat yang tepat ini. Dia akhirnya mengerti bagaimana kaisar naga menekan neter-neter. Mengesampingkan masalah energi, pemikiran ilahi kaisar naga berada di atas angin dalam pertandingan pemikiran ilahi hanya dengan bergantung pada kultifasinya dan bantuan dari banyak hewan ilahi untuk saat ini. Itu juga karena itu kaisar naga berhasil mempertahankan segel selama bertahun-tahun. Setiap kali neter-neter melancarkan serangan, dia akan ditekan. Zhou Wei Qing tidak bisa menikmati pengalaman sensorik yang begitu nyaman. Saat dia memahami formasi sihir, tiga halai pemikiran ilahinya dilepaskan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, ia secara langsung membuka pemikiran ilahinya kali ini dan membentuk koneksi dengan tiga binatang ilahi lainnya. Karena perubahan sebelumnya, Zhou Wei Qing tidak terlalu terkejut setelah koneksi selesai kali ini. Pemikiran ilahi terus meningkat sementara formasi sihir di bawah ini tampaknya sepenuhnya dinyalakan. Hanya ada tubuh besar kaisar naga yang telah tenggelam dalam kehancuran. Selama momen penting ketika Zhou Wei Qing hendak menyelesaikan formasi sihir, gemuruh keras yang tak tertandingi bisa terdengar tiba-tiba. Seluruh formasi sihir bergetar hebat, dan tubuh besar kaisar naga tiba-tiba berubah seluruhnya hitam diikuti oleh suara ledakan keras. Tubuh kaisar naga yang besar meledak menjadi abu dan asap sementara cakar depan raksasa Lord Neter menusuk pada suara ledakan. Kali ini, dia tidak repot-repot menyingkat energinya karena dia tidak punya waktu. Dua cahaya hitam pekat berubah menjadi dua pilar cahaya jernih yang menerjang dan membombardir tubuh Zhou Wei Qing. Cepat, buka semua pikiran ilahi kamu, teriak Zhou Wei Qing menuju empat bis divine terakhir. Dia secara bersamaan terhubung kepikiran ilahi mereka dan melepaskannya di luar. Tidak mungkin dia bisa menghindar atau memblokir pada saat ini karena sebelum formasi sihir selesai, semua upaya mereka dari sebelumnya akan sia-sia jika dia membuat gerakan apapun. Karena itu, dia hanya bisa mendorong paksa sekarang. Dia akan bergantung pada saint energy di tubuhnya untuk secara paksa mendorong. Sementara itu, sosok hijau raksasa bangkit dari bawah tubuh Zhou Wei Qing. Itu permaisuri elf yang telah berubah menjadi Dewi Alam. Dia menggunakan tongkat Dewi Alam untuk memblokir dua cahaya hitam tanpa ragu-ragu. Neter-neter sudah hampir gila sekarang. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menyingkat energi kehancuran ultimatenya, dua lampu hitam dilepaskan menggunakan energi kehancuran ultimatenya sebagai dasarnya. Dengan bunyi lembut, Dewi Alam menghilang ke dalam kehampaan hampir dalam sekejap mata. Di tempat itu adalah tubuh asli Ratu Elf. Namun, itu juga pada saat yang tepat pohon kehidupan kuno di langit turun dengan letupan. Itu berubah menjadi bola lampu hijau ginormous yang tidak hanya menghancurkan energi cahaya hitam yang tersisa tetapi juga dengan keras membanting ke arah cakar depan Neterlord. Fluktuasi energi yang luar biasa tiba-tiba meledak. Pada saat berikutnya, masa cahaya hijau melesat ke langit. Tubuh Elfen Empress memuntahkan darah segar di udara sementara setidaknya setengah dari mahkotanya sudah layu ketika pohon kehidupan kuno muncul. Mereka membayar mahal untuk memblokir serangan Neterlord. Namun, mereka berhasil memastikan serangan Neterlord tidak mendarat di tubuh Zou Wei King. Teriakan tunggal Zou Wei King yang timbul memiliki arti penting terhadap situasi yang terjadi di depan matanya. Dia membentuk koneksi dengan keempat Divine Beast hampir bersamaan ketika keempat Divine Divine-nya dilepaskan. Bes? Seluruh formasi sihir cerah dalam contoh berikutnya setelah hubungan antara energi 12 Divine Beast dan Zou Wei King selesai. Cakar depan Neterlord yang besar langsung tampak seperti sedang dijepit sejauh cakar depan tidak bisa lagi bergerak dengan bebas seperti sebelumnya. Darah yang datang dari Kaisar Naga sepenuhnya meresap ke dalam formasi sihir dengan tenang sebelum seluruh formasi sihir berubah menjadi warna emas yang mempesona dan menusuk. Pada saat ini, Zou Wei King merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak di udara. Fluktuasi energi yang mengerikan naik dalam sekejap. Semua 12 Great Heavenly Beast, Heavenly Energy melonjak ke tubuhnya dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sepersekian detik itu, Zou Wei King berpikir bahwa tubuhnya akan dihancurkan. Namun, dalam sepersekian detik itu dia benar-benar mengerti metode mengendalikan formasi sihir ini. Formasi materai Segel Neterlord membutuhkan energi sederhana namun murni dari segala atribut untuk bekerja. Namun, itu harus berasal dari satu jenis atribut saja. Selain itu, kemurnian energi harus dijaga hingga tingkat tertentu, sehingga Klan Naga atau Kaisar Blutlin Elf 3B dapat mengendalikannya. Koneksi Divine Thought sebelumnya tidak hanya memungkinkannya untuk mengalami rahasia di balik formasi sihir. Pada saat yang sama, dan yang paling penting, ia mampu melakukan kontrol atas segala bentuk energi setidaknya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya setelah pemikiran ilahinya diperkuat sampai batas yang menakutkan. Bab 875 Pada saat yang tepat ini, Zhou Weiking memiliki ilusi bahwa dia telah menembus tingkat Dewa Surgawi dan memasuki keadaan perubahan Surgawi. Energi Surgawi dari 12 hewan suci yang mendekatinya dari segala arah tidak menyerangnya. Sebaliknya, karena efek pembentukan segel sihir Neterward, energi Surgawi yang luar biasa menjadi sangat lentur dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Inti-inti manusia Dewa di dada Zhou Weiking meledak dalam deretan lampu yang mempesona. Energi Sein Platinum awalnya secara bertahap mulai memancarkan panas putih yang intens. Dengan kontrol yang tepat Zhou Weiking, energi Surgawi yang luar biasa yang datang dari luar diubah menjadi energi Surgawi dengan kecepatan yang mengejutkan. Sebuah pusaran besar yang tak terlihat telah terbentuk di sekitar tubuh Zhou Weiking. Zhou Weiking adalah pusat pusaran ini sementara energi yang luar biasa di pusaran itu dibentuk dari energi Surgawi yang sangat besar yang dikirim oleh 12 Beasts Define. Energi Surgawi yang sangat besar terus berputar dan dengan setiap putaran, sedang melalui proses pemurnian yang dipengaruhi oleh Sein Energi milik Zhou Weiking. Karena pemurnian ini, itu diubah menjadi Sein Energi yang lebih murni untuk dikendalikan oleh Zhou Weiking. Meskipun Zhou Weiking memiliki basis kultivasi pada level maksimum dari Heavenly God Tier, dia tidak akan bisa menahan energi Surgawi yang luar biasa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya sekaligus. Dia akan dipenuhi sampai meledak karena ini adalah kultivasi dasar yang dimiliki oleh 12 Divine Beasts Dewa Surgawi. Namun, ini sama sekali bukan masalah bagi Zhou Weiking karena efek dari formasi sihir Segel Neterward. Setelah proses pemurnian, Sein Energi yang luar biasa berputar di sekitar tubuh Zhou Weiking, siap untuk digunakan. Tidak perlu memasuki tubuhnya. Ini juga alasan mengapa Zhou Weiking merasa seluruh formasi sihir adalah tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, tekanan yang dialami Zhou Weiking hampir tidak ada, dan dia berhasil menggabungkan basis budidaya dari 12 Bis Divine dengan mulus ke basis budidayanya. Ini adalah entitas yang sangat kuat. Dia tidak lagi peduli tentang kesedihan yang disebabkan oleh kematian Kaisar Naga. Satu-satunya pemikiran Zhou Weiking pada saat yang tepat ini adalah untuk memenuhi keinginan terakhir Kaisar Naga untuk menyegel Neterward untuk selamanya. Serangan Elven Empress dari sebelumnya terlalu tepat waktu. Meskipun dia membayar harga yang sangat menyakitkan, dia masih berhasil mengulur waktu melebihi nama Zhou Weiking. Kalau tidak, jika Zhou Weiking terkena energi kehancuran pada saat itu, itu pasti akan mengejutkannya atas seluruh formasi sihir meskipun dia mungkin tidak terluka parah. Dia bukan Kaisar Naga, dan dia belum terlalu akrab dengan formasi Materai Segel Neterward. Jika terjadi masalah, itu bisa berubah menjadi peluang yang bisa dieksploitasi oleh Lord Neter. Lebih sering daripada tidak, keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu momen. Kesuraman Lord Neter sudah dalam kondisi yang tak tertandingi. Meskipun Permaisuri Elf dan Pohon Kehidupan Kuno membayar mahal untuk menahan serangan Neterward, mereka berhasil menetralkan serangannya dan secara substansial mendorong kembali cakarnya yang sebagian telah berhasil ditembus. Jika Neterward mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan sebelumnya, dia pasti mampu sepenuhnya menghancurkan Permaisuri Elf dan Pohon Kehidupan Kuno. Namun, Lord Neter dibingungkan oleh fakta bahwa formasi Materai Segel Neterward tidak berhasil dipecah karena sebagian besar energinya masih terbatas dalam pembatasan formasi sihir. Sama sekali tidak mungkin dia mampu menampilkan energi penuhnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin Kaisar Naga atau Permaisuri Elf bisa menyegelnya? Momen terpenting yang menentukan apakah Neter Lord bisa menembus Segel atau belum tiba. Dia tidak lagi peduli tentang kelelahan saat dia meluncurkan serangan lagi. Cahaya kehancuran hitam pekat berubah menjadi cincin cahaya yang naik ke atas sementara masa cahaya hitam pekat muncul bersamaan di antara dua cakar lagi. Sebuah cincin cahaya naik ketika secara paksa melawan pusaran Sein Energy yang disulap oleh upaya gabungan Zhou Weiking dan 12 Beast Divine dalam upaya menghentikan Sein Energy yang luar biasa dari tenggelam ke dalam formasi sihir. Pada saat ini, Neter-Neter sudah mempertaruhkan nyawanya. Dia sangat sadar bahwa tanpa menampilkan kekuatan seluruh tubuhnya, dia hanya bisa menggunakan energi penghancuran akhir untuk menghilangkan Zhou Weiking. Zhou Weiking mendengus dingin. Inti-inti manusia dewa di dadanya meletus menjadi bola cahaya putih panas yang setebal lengan. Itu turun dari langit dan membanting dengan ganas pada bola cahaya Neter Lord yang baru saja mulai mengembun. Waktu untuk serangan balasan telah tiba. Uff! Tidak ada suara ledakan keras, hanya ada dua warna hitam dan putih paling murni yang bertabrakan dengan ganas. Lingkaran hitam dan pusaran putih juga secara bersamaan menyentuh dan energi dari kedua belah pihak menyebabkan tabrakan yang hebat. Sementara itu, Sein Energy milik Zhou Weiking mengungkapkan kemampuan supresi yang kuat terhadap Destruction Energy. Bahkan jika itu adalah kaisar naga yang memasang formasi Matrai Segel-Neterward, dia mungkin belum tentu mampu menekan Lord Neter lagi. Namun, itu berbeda dengan Sein Energy milik Zhou Weiking. Dengan dukungan dari 12 Great Divine Beasts, Zhou Weiking benar-benar tidak perlu khawatir melelahkan Sein Energinya. Selain itu, dia tidak hanya mampu bermanufar dari Sein Energy yang sangat besar, dia juga dapat terus-menerus memperbaiki Sein Energy yang dia tembakan dari Sying God Nucleus Core di dadanya. Ini juga alasan mengapa cahaya putih panas menyala begitu intens. Sein Energy yang diluncurkan oleh Zhou Weiking pada saat ini sudah setengah jalan menuju keberadaan tier genesis yang kuat. Meskipun tidak mungkin untuk menjadi dewa kejadian yang sejati, intensitas Sein Energinya pada saat ini benar-benar mampu menyerang Lord Neter. Genesis dan Destruction terlibat dalam pertempuran. Warna hitam dan putih bertabrakan dengan intens di udara. Meskipun energi kedua belah pihak tidak meledak, mereka sangat melelahkan satu sama lain. Seluruh formasi segel-segel Neterward telah mencerahkan sepenuhnya. Hanya lampu merah berkabut yang berangsur-angsur berubah menjadi putih. Zhou Weiking merasa tenang di hatinya. Transformasi naga Tiger berevolusi lagi setelah dia menerima sumber energi utama Kaisar Naga. Itu juga menghasilkan peningkatan persepsi dinginnya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap formasi sihir segel Neterward, dan dia juga mendapatkan pemahaman tentang rahasianya. Dia mengandalkan pemikiran ilahi yang kuat yang sudah ada di Heavenly Cheng Tier di bawah amplifikasi formasi sihir, untuk melakukan kontrol atas formasi sihir saat ia mengeluarkan Lord Neter dengan hirup pikuk. Neter Lord berteriak tajam yang jelas-jelas dipenuhi rasa takut. Energi penghancur pamungkasnya tidak lagi digunakan di bawah penjarahan Saint Energy. Kedua pihak mengunci sepenuhnya dalam kebuntuan saat ini. Energi penghancuran utama di pusat mampu menahan Saint Energy milik Zhou Weiking, tetapi cincin cahaya hitam yang dipancarkannya tidak memiliki cara untuk menolak kemenangan pusaran besar Zhou Weiking yang secara bertahap turun. Helai demi helai, ledakan demi cahaya platinum mulai secara bertahap tenggelam ke dalam kehancuran-kehancuran dan mendekati formasi sihir di tanah. Bahkan ada beberapa area yang sudah bersentuhan dengan lampu merah yang dipancarkan oleh formasi sihir. Seperti kata pepatah Tiongkok kuno, satu percikan api dapat memicu kebakaran padang rumput. Ketika lampu merah formasi sihir bersentuhan dengan galaksi Saint Energy Platinum, warna asli formasi sihir segera mulai berubah. Kemampuan asimilasi Saint Energy agak luar biasa. Itu mengubah formasi-formasi sihir untuk terus meningkatkan tekanan pada Netherlord. Ekspresi dan tatapan 12 Dewa Agung Perlindungan Angsur menjadi bersemangat, mereka merasa lebih percaya diri sekarang. Jika orang mengatakan bahwa sebagian besar Beast Divine tidak dapat menerima keputusan Kaisar Naga untuk meminta Zhou Weiking menggantikannya, pada saat itulah mereka percaya pada pandangan jauh ke depan Kaisar Naga. Rasanya seperti pemuda di depan mata mereka bahkan lebih kuat daripada Kaisar Naga, dan dia bahkan tidak terlihat sehari lebih dari 20. Kaisar Naga sudah mati. Dia meninggalkan dunia selamanya tanpa meninggalkan jasad atau tulang. Namun, keinginannya tidak hilang. Setiap orang dari Divine Beast dipenuhi dengan tekad dalam hati mereka, mereka tidak akan membiarkan Nether-Nether keluar tidak peduli apapun yang terjadi. The Saint Energy dan formasi sihir sudah mulai melakukan kontak sementara Nether Lord masih belum berhasil mengisi keluar dari cahaya yang terkondensasi dari Saint Energy milik Zhou Weiking. Divine Beast menyaksikan harapan, harapan untuk menyegel Nether-Nether sekali lagi. Tujuan bersama bisa menghasilkan keajaiban. Pada saat ini, tidak ada satupun dari Divine Beast yang mempertaruhkan diri sendiri untuk menjaga dasar kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak peduli tentang kemungkinan melukai diri mereka sendiri ketika mereka mengedarkan energi surgawi dalam tubuh mereka dengan kekuatan penuh untuk mendukung Zhou Weiking. Saint Energy juga terus memberi makan tubuh mereka sehingga mereka tidak akan terluka sama sekali. Permaisuri Elven membawa pohon kehidupan kuno saat mereka mendarat jauh. Mata indahnya berpura-pura dipenuhi dengan kegembiraan saat dia menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan matanya. Matanya akan sedikit terungkap ketika tatapannya jatuh ke wajah serius Zhou Weiking. Dia tidak bisa mengklaim bahwa seruan Zhou Weiking saat ini tidak akan pernah tercapai lagi, tapi jelas merupakan rekor yang belum pernah dicapai sebelumnya. Paling tidak, tidak pernah ada keberadaan yang sekuat Zhou Weiking di antara manusia dalam pikirannya. Di luar jurang. Weiking, di mana Weiking? Sangguan binger adalah yang pertama bangun dari keadaan kebingungan. Dia berteriak segera setelah dia sadar. Langit sudah berubah menjadi biru jernih, dan sinar matahari berserakan di tanah. Itu membawa sedikit kehangatan di perbatasan utara yang awalnya dingin. Rasanya sangat nyaman ketika matahari menyinari tubuh manusia. Namun, Sangguan binger tidak bisa menikmati kehangatan saat ini. Ini karena sosok yang familiar di depan matanya sudah hilang. Sangguan Feyer, Sangguan Suir, dan Little Witch terbangun secara berurutan. Setelah kebingungan sewaktu-waktu, mereka sadar kembali juga. Sangguan binger melihat Six Ultimates Heavenly Emperor Longsia yang berdiri di dekat pandangan pertama, dan dia buru-buru berlari ke arahnya. Guru, di mana Wei King? Kemana Wei King pergi? Meskipun dia sudah menemukan jawabannya, dia masih menolak untuk mengakui fakta pada saat ini. Zou Fatih kecil, kau bajingan. Beraninya kau menjatuhkan kami dan melarikan diri sendiri. Tunggu saja, tunggu dan... Sangguan Feyer dengan marah. Namun, matanya berteriak karena enggan selama proses berteriak. Penyihir kecil berdiri di sana dengan linglung. Kata-kata yang diucapkan Zhou Wei King sebelum dia kehilangan kesadarannya masih bergema di benaknya. Dia merasa hatinya kosong saat ini. Meskipun dia tidak punya cara untuk menolak ketika dia menjadi korban pengorbanan Zhou Wei King, dan ketika dia mengorbankan dirinya untuknya, dia juga tidak ingin menolaknya. Meskipun dia tidak yakin apakah dia menyukai Zhou Wei King, dia dapat memastikan bahwa hanya orang ini yang pantas menjadi pasangannya di dunia ini. Itulah alasan mengapa dia tidak melawannya. Setelah itu, dia pergi dan tidak melihat Zhou Wei King lagi untuk waktu yang sangat lama. Saat itulah dia perlahan-lahan belajar bagaimana rasanya menyukainya. Ketika dia bertemu Zhou Wei King lagi, mereka akrab ketika Zhou Wei King berjanji untuk bertanggung jawab atas dia. Namun, dia menyaksikan tanpa daya karena ada begitu banyak belahan jiwa di sisinya. Penyihir kecil telah menyimpan rasa dendam dalam hatinya selama ini karena dia tidak percaya diri dan tidak bisa mengerti berapa banyak cinta yang akan dia terima dari Zhou Wei King. Mungkin, Zhou Wei King benar-benar merayu. Dia begitu genit sehingga dia berharap bisa memukulinya dengan kejam. Namun, masih ada ruang di hatinya yang dimaksudkan untuknya selama ini. Dia sudah pergi sekarang. Tidak ada yang tahu jika dia akan kembali hidup-hidup. Pada saat inilah penyihir kecil tiba-tiba merasa seolah-olah hatinya tertolong olehnya juga. Jadi aku benar-benar mencintainya. Aku tidak tahu kapan itu ketika aku benar-benar jatuh cinta padanya, tapi itu bukan pilihan aku untuk menjadi istrinya di masa depan sekte setan surgawi. Tanpa sepengetahuannya, air matanya sudah meluncur turun dari matanya meskipun wajahnya benar-benar dingin dan tanpa ekspresi pada saat ini. Air matanya mirip benang mutiara yang jatuh darinya terus-menerus. Kakak, Sangguan Binger menerkam kepelukan Sangguan Fei saat dia meratap dengan getir. Si kecil lemak meninggalkan kita. Dia pergi sendiri. Saudaraku, aku, aku ingin mencarinya. Haruskah kita pergi dan mencarinya bersama? Mata Sangguan Bing dipenuhi dengan permohonan, seolah-olah Sangguan Fei adalah sedotan yang menyelamatkan hidupnya. Sangguan Fei berbicara dengan keras, mengapa kamu ingin mencarinya? Dia yang meninggalkan kami saat dia melarikan diri. Kenapa kita masih harus mencarinya? Lebih baik bajingan itu mati. Bahkan lebih baik jika dia tidak kembali lagi sehingga kita tidak akan merasa sedih karenanya. Binger, Anda tidak diizinkan mencarinya. Meskipun dia berbicara seperti itu, Sangguan Binger dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh Sangguan Fei gemetar tepat pada saat ini, dan dia gemetar tak terkendali. Reaksi Sangguan Sui berbeda dari dua saudara perempuannya. Dia sedikit terpana setiap saat setelah dia bangun. Dia dengan lembut menyentuh bibir merahnya yang dicium olehnya sebelum dia berjalan demi menuju tepi jurang. Seluruh orang itu seperti boneka. Suir, Sangguan Tianyang berdiri di depannya dalam upaya untuk menghentikannya berjalan maju. Anak-anak, kalian semua harus menenangkan dirimu terlebih dahulu. Zhou Weiking melakukan ini karena dia tidak ingin kamu semua mengambil risiko hidup kamu untuknya. Dia memiliki Sein energi yang sejati di dalam tubuhnya, itulah sebabnya dia mampu menangani Netherlord. Kalian semua berbeda. Energi Sein kamu tidak murni milik Seinnya. Dia hanya khawatir kalian semua akan terluka. Jika kalian semua mencarinya, itu hanya akan menjadi tidak aktif. Kamu hanya akan mengalihkan pikirannya. Meskipun saya tidak menyukai orang ini karena menjadi penggoda, saya tidak bisa mengatakan ini. Jika ada di antara kamu yang bertemu dengan kecelakaan, itu akan menjadi kematiannya. Kami tidak akan melakukan apapun sekarang. Kami hanya bisa menunggu di sini, kami hanya bisa menunggu dia kembali. Tidak perlu terlalu pesimis. Tujuan perjalanannya hanya untuk membantu Kaisar Naga dalam memperkuat segel. Dia tidak akan menantang Netherlord. Orang muda itu beruntung selama ini, dia pasti akan hidup kembali kali ini. Sangguan Suir tidak berhenti berjalan bahkan dengan blokade Sangguan Tianyang. Sebaliknya, dia berputar di sekelilingnya. Ketika Sangguan Tianyang berusaha menghentikannya lagi, dia menyadari bahwa dia telah berhenti mengikuti kemauannya sendiri. Dia berhenti di sisi jurang saat dia menatap lurus ke jurang. Sangguan Suir tidak menangis tetapi seluruh orangnya tampak sangat kaku. Dia adalah satu-satunya yang tahu apa yang dia pikirkan di dalam hatinya. Dia menyesal. Dia menyesal bahwa dia tidak mengecoh triknya dengan triknya sendiri, dan dia tidak mengungkapkan ide jahat bajingan itu tetapi menahannya. Di antara semua belahan jiwa Zhou Wei Qing, dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki hubungan seksual asli dengan Zhou Wei Qing. Dia benar-benar menyesali hal itu sekarang. Dia telah hidup untuk istana hamparan surga sejak muda. Dia telah bekerja keras terus menerus untuk menjadi penerus istana hamparan surga. Sejak dia cukup dewasa untuk berpikir, dia tidak berpikir bahwa akan ada pria di dunia ini yang layak dikagumi. Satu-satunya hal yang seharusnya dia lakukan adalah untuk membangun dan meningkatkan istana hamparan surga dan melindungi kebanggaan istana hamparan surga. Namun, semuanya tampak berubah setelah dia sesi dengannya. Semuanya menjadi berbeda setelah mengenalnya. Dia terus-menerus mempermainkan perasaannya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas semua yang telah terjadi di antara dia dan dia. Dia kalah taruhan saat itu. Bukan hanya dia kehilangan bangsanya sendiri, tapi dia juga kehilangan hatinya. Kembali pada masa itu, dia tidak akan pernah mau mengakui fakta itu apapun yang terjadi. Namun, dia sangat yakin sekarang bahwa itu adalah contoh bahwa dia benar-benar berjalan ke dalam hatinya. Karena dia menyukai pria itu, mengapa dia tetap pendiam? Mengapa dia tidak sepenuhnya menyerahkan dirinya kepadanya? Wei King, kamu harus kembali hidup-hidup. Sangguan sue memperketat tinjunya. Namun, warna wajahnya sama pucatnya dengan salju. Perilaku Dongfang hanyu benar-benar berbeda dari wanita keempat itu. Kegelisahannya sudah tenang. Dia juga diam-diam menatap ke arah jurang, dan dia kadang-kadang menatap ke arah daratan surgawi yang misterius. Dia tiba-tiba merasakan kegembiraan saat melihat tiga saudara sangguan dan reaksi penyihir kecil. Mungkin dia tidak menerima cinta sebanyak mereka, tetapi dia kalah dibandingkan dengan mereka. Setidaknya dia memberinya anak. Orang-orang dari Istana Hamparan Surga, Sekte Peerless, dan Gunung Salju Surgawi hanya berdiri di sekitar. Jika orang-orang dari Heavenly Mountain Mountain dan Heaven's Expansive Palace awalnya membenci Zhou Wei Qing karena menjadi Sekte Master dari Sekte Peerless, mereka telah lama menyetujui dia dan menerima dia sebagai tuan tanah suci di hati mereka ketika mereka menyaksikannya menyerang dan membunuh Fen Tian sebelum terbang ke jurang Neterward tanpa ragu-ragu. Ekspresi Suyao saat ini adalah yang paling rumit. Itu karena menantunya bukan satu-satunya yang menuju ke jurang, ada putri juga. Saat Zhou Wei Qing dan Tianer pergi, dia langsung menutup matanya, tetapi dia tidak berusaha menghentikannya. Selain putri dan menantunya, istrinya yang tercinta juga ada di jurang itu. Gunung Salju Surgawi hancur, dan jika istri dan putrinya meninggalkan dunia ini untuk selamanya, Suyao Tian masih akan hancur bahkan jika meterai itu selesai. Dia pernah menjadi pembangkit tenaga listrik nomor satu di dunia namun dia tampak sedikit tua dan lemah pada saat ini. Dia berdiri diam sendirian, dan sepertinya dia dipenuhi aura kesedihan. Namun, dilubuk hati semua orang, termasuk Suyao Tian, Sangguan Tianyang, belahan jiwa Zhou Wei Qing dan juga semua kekuatan di tempat kejadian melakukan hal yang sama pada saat ini. Mereka semua berdoa. Tidak diketahui apakah ini adalah efek dari doa-doa dari pusat kekuatan tiga orang suci yang besar, tetapi kemajuan meterai Neterward mengarah ke arah yang baik. Cahaya putih panas dan cahaya hitam pekat terus melonjak satu sama lain, tetapi panas putih itu berhasil secara bertahap menekan area di atas energi penghancuran hitam. Ini bukan karena energi sein milik Zhou Wei Qing lebih kuat dari energi penghancuran ultimate, tetapi yang lebih penting, itu karena pembentukan segel sihir Neterward. Cincin cahaya hitam yang dilepaskan oleh energi kehancuran utama mengubah angsur menghilang pada saat ini, sementara pusaran sein energi yang dihasilkan oleh upaya gabungan Zhou Wei Qing dan 12 hewan suci besar telah sepenuhnya terhubung dengan formasi sihir di bawah ini. Warna merah dalam formasi sihir sejak itu menghilang, dan sekitarnya sudah ditutup oleh hamparan cahaya platinum. Rupanya ada cahaya bintang yang tak terhitung banyaknya yang mengambang di dalam cahaya platinum padat. Seolah-olah tempat ini sudah berubah menjadi galaksi. Setiap kali cahaya bintang bersinar, seluruh formasi sihir akan menghasilkan energi yang kuat untuk menyerang Neterlord, dan tanda awalnya hancur secara bertahap menghilang dalam kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Energi penghancuran tertinggi yang dirilis oleh Neterlord menjadi semakin lemah di bawah tekanan formasi sihir. Ada kemungkinan bahwa itu bisa menghilang kapan saja. Seperti yang telah diprediksi oleh Permaisuri dan Kaisar Naga, Sein Energi Zou Weiking sangat efektif untuk membentuk sihir materai segel Neterlord. Suara erangan rendah terus bergema keluar dari lubang formasi sihir yang terkoyak oleh cakar. Itu suara Neter-Neter. Itu dipenuhi dengan kengganan. Ekspresi Zou Weiking tetap sedingin biasanya. Meskipun dia sudah berada di atas angin dalam pertempuran ini, dia tidak kendur sama sekali. Dia tidak ingin kehilangan momentum sebelum segel itu selesai. Uff! Energi Sein Putih yang panas akhirnya memiliki konfrontasi langsung dengan sumber utama energi kegelapan. Seluruh formasi sihir bergetar hebat sekali, dan fluktuasi energi yang luar biasa tiba-tiba melonjak. Zou Weiking yang bertindak sebagai isyarat sihir dan memanggil cakar raksasa secara bersamaan. Suara lolongan yang tajam dan pahit bergema sekali lagi. Persaingan untuk melihat siapa yang paling banyak mengkonsumsi energi telah dimulai. Sebuah cahaya bersinar di mata Zou Weiking membuatnya tampak seperti diabadi, karena pemikiran ilahi yang besar mengumpulkan semua Sein Energi untuk bergabung dengan cahaya putih panas yang pecah dari Sein God Nucleus Core-nya. Hanya dalam sekejap mata, cahaya warna putih yang panas tidak hanya berkembang tetapi menjadi lebih lemah. Sein Energi melihatnya dalam bentuk tomba karena dengan ganasnya menusuk energi kegelapan pekat. Seluruh formasi segel Neterward juga meledak dalam cahaya yang menyilaukan pada saat ini. Dalam gelombang yang intens, ruang sekitarnya berubah menjadi situasi pembagian ruang ketika Zou Weiking dan yang lainnya tiba. Wilayah segel yang terpisah muncul lagi, tetapi tidak ada sedikitpun warna hitam kali ini. Hanya ada cahaya platinum berkilau tanpa batas. Langit dari dunia paralel ini sepenuhnya tertutupi oleh Bima Sakti. Coretan demi coretan cahaya bintang yang tersebar turun dari langit secara terus-menerus dan terpantul pada tombak panjang Sein Energi berwarna putih panas saat tombak itu terpotong ke arah bawah secara lambat dan mantap. Momen paling penting untuk memulihkan segel akhirnya tiba. Pada saat ini, Zou Weiking memiliki kepastian mutlak bahwa ia akan berhasil. Di bawah pengaruh formasi sihir, dia seperti inti Sein Energi yang sangat besar. Bahkan dia terkejut dengan tingkat kemurnian dan kepadatan Sein Energi itu. Selain itu, formasi segel-segel Neterward terus berubah meski sedikit di bawah efek Sein Energi. Perubahan itu bermanfaat. Seolah-olah formasi sihir terus menyempurnakan dirinya sendiri setelah diresapi dengan Sein Energinya. Kekuatan formasi sihir juga terus ditingkatkan selama proses penyempurnaan. Formasi sihir juga memberikan tekanan kepada Neter-Neter. Energi kehancuran tertinggi mulai berfluktuasi dengan hebat. Cakar raksasa Neter Lord juga bergidik sesuai dan secara bertahap ditembaki oleh formasi sihir. Segel yang rusak oleh cakarnya dan juga tanda hancur pada segel secara bertahap mendekati sepasang cakar. Sementara itu, retakan di bagian lain dari formasi sihir sudah hilang tanpa jejak di bawah infus Sein Energi. Pada saat ini, semuanya berjalan dengan baik. Bajingan, bajingan, Tuan Neter meraung marah. Namun, tidak peduli seberapa marahnya dia, dia tidak bisa mengubah fakta bahwa sepasang cakarnya didorong kembali ke dunia dalam Neterward inci demi inci. Rasa krisis yang intens dan ketakutan terus muncul di benak Neter Lord. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa celah kecil yang awalnya terbuka di bagian lain dari formasi sihir secara rahasia, telah ditutup ketika Sein Energi milik Zou Wei-King diinfuskan. Ini menandakan bahwa skenario yang paling dikhawatirkan akan segera terjadi. Karena segel kerajaan dibuka lagi, dapat dengan jelas terlihat melalui tabir bahwa tubuh besar Neter Lord di sisi lain terus bergoyang. Sudah jelas bahwa dia tidak lagi berusaha melepaskan energi kehancurannya dengan harapan bahwa dia bisa menemukan satu peluang terakhir. Namun, dia hanya bisa merasakan energi Sein yang dipenuhi dengan penciptaan aura di dalam segel dunia saat ini. Elven Permaisuri dan luka pohon kuno kehidupan yang dibimbing di bawah pengaruh Sein Energi. Sein Energi tampaknya adalah makanan terbaik bagi mereka. Meninggalkan, kembali ke Neter World kamu. Kamu akan selalu ditekan di sana. Suara dingin Zou Wei-King bergema bola balik di ruang angkasa. Tangannya tergenggam di depan dadanya saat pemikiran ilahi meledak kuat sekali lagi. Dia memukul memberikan berat kepada Neter-Neter dengan dorongan dari cahaya Sein God Nucleus Core-nya. Dia secara paksa mendorong kembali cakarnya beberapa meter. Sementara itu, 12 Great Divine Beast yang membentuk formasi sihir dengan Zou Wei-King merasa sangat gembira saat mereka melihat segel yang akan selesai lagi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahagia tentang hal itu? Mereka memiliki keakraban yang bahkan lebih mendalam pada formasi sihir daripada Zou Wei-King. Secara alami, mereka akan merasakan kondisi sempurna setelah formasi sihir selesai kali ini. Selain itu, mereka juga terpengaruh dengan cara yang baik karena upaya Zou Wei-King untuk terus mengubah energi surgawi mereka menjadi energi suci. Energi Sein menyembuhkan tubuh mereka, memungkinkan energi surgawi mereka menjadi lebih lancar dengan persediaan yang tak terbatas. Sepertiga cakar raksasa Neter-Lord sudah didorong mundur. Kecepatan mendorong sisa cakar juga terus meningkat. Dengan semua memudarnya dan waksing, dia tidak punya cara untuk menahan energi Sein dikendalikan oleh Zou Wei-King lagi. Zou Wei-King, kesalahan terbesar saya adalah saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki Sein Energi sebelumnya. Namun, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak bisa lagi menangani Anda begitu saja? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat menyegel saya untuk selamanya seperti itu? Lagi pula kau bukan kaisar naga. Tubuh Neter-Lord di balik tabir tiba-tiba berhenti bergoyang. Suara dingin-sedingin es yang sepertinya berasal dari jurang tak berujung membuat seseorang bergidik dari kedalaman jiwa seseorang. Sepasang cakarnya yang sangat besar sepertinya telah berhenti menahan serangan Sein Energi. Bahkan energi penghancuran tertinggi di antara cakarnya juga telah diam-diam ditarik. Sepasang cakar raksasa memungkinkan Sein Energi yang luar biasa untuk menjeratnya dan mendorongnya kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Neter-Lord, apakah kamu masih akan melakukan perjuangan sebelum mati? Kamu tidak punya banyak kesempatan. Zou Wei-King tidak malas hanya karena Neter-Neter tiba-tiba berhenti melawan. Sebaliknya, dia meningkatkan output Sein Energi. Terlebih lagi, dia merasa gelisah di hatinya tanpa alasan. Perkataan Neter-Lord tidak terasa seperti tanpa tujuan. Itu juga pada saat yang tepat ini bahwa sepasang cakar kakek yang memancarkan lampu hijau gelap tiba-tiba berhenti bergerak. Itu berhenti bergerak ketika sedang dalam proses didorong kembali. Tidak peduli bagaimana Zou Wei-King mendesak Sein Energi, tidak ada cara yang bisa didorong kembali lebih jauh. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Zou Wei-King dan para Divine Beast sangat terkejut. Mungkinkah Neter-Lord menerima energi penghancur dari tempat lain? Namun, dia sudah sangat kuat dan kuat. Selain itu, kesempatan sebelumnya jelas lebih baik daripada sekarang. Mengapa dia memilih untuk melupakan energi yang kuat sebelumnya tetapi menunggu sampai saat ini? Itu juga pada saat yang tepat ini goresan pada kilatan hijau gelap tiba-tiba mulai muncul di atas cakar raksasa. Bahkan Sein Energi murni yang dikirim keluar dari Sein God Nucleus Core milik Zou Wei-King terus-menerus hancur oleh petir hijau gelap. Gelombang aura yang mengerikan dilepaskan dengan keras dari sepasang cakar. Tekanan mengerikan langsung memaksa Sein Energi melepaskan dari formasi sihir ke selusin meter. Cakar hijau gelap mengubah angsur berubah warna dan berubah menjadi jernih kristal hitam. Setelah itu, cahaya di sekitarnya dari petir hitam pekat menjadi lebih intens seiring dengan perubahan warnanya. Untungnya, halilintar hitam yang menakutkan itu sepertinya hanya melingkari cakar netherlord. Itu terus menghancurkan Sein Energi yang mendorong cakar dari lingkungan. Energi-energi apa itu? Zou Zou Wei-King merasa bingung di hatinya. Saat dia melihat cakar raksasa, matanya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sinar yang mencurigakan. Zou Wei-King, kamu harus merasa bangga pada dirimu sendiri karena memiliki kemampuan untuk memaksaku dalam kesulitan seperti itu. Jadi, sekaranglah saatnya bagimu untuk mati. Suara dingin itu bergema bola balik dalam formasi sihir. Petir hitam yang membakar cakar juga tiba-tiba meledak. Zou Wei-King tampaknya melihat garis-garis retakan yang tidak jelas muncul di cakar raksasa netherlord. Ini tidak baik, ini akan meledakkan cakarnya. Hati-hati, Wei-King. Tangisan Elven Empress menggema dari luar formasi sihir. Namun, kali ini berbeda dari ketika dia menolak serangan nether-nether atas nama Zou Wei-King sebelumnya. Sekarang setelah formasi sihir telah selesai, dia tidak akan dapat mengisi formasi sihir bahkan dengan tingkat basis kultivasinya tanpa persetujuan Zou Wei-King yang bertindak sebagai inti formasi sihir. Ledakan spontan. Ketika Zou Wei-King akhirnya mendengar kata-kata itu, dia mendengar raungan yang tak tertandingi datang dari bawah tubuhnya. Itu pada posisi di tengah formasi sihir segel netherward yang meledak. Itu lebih dari sekadar fluktuasi energi, itu juga merupakan perasaan yang menggetarkan jiwa. Suara gemuruh yang keras meledak ditemani lingkaran cahaya hitam yang jernih. Zou Wei-King hanya bisa merasakan keadaan pikirannya sedang terguncang keras pada saat itu. Rasanya seolah-olah seluruh formasi sihir sedang membongkar dirinya sendiri pada saat itu. Namun, pada saat yang tepat inilah masing-masing simbol rumit yang telah berubah warna menjadi platinum dalam formasi sihir menjadi cerah. Simbol-simbol itu memancarkan cahaya yang pekat dan ilahi, masing-masing meledak dengan zain energi yang kuat. Meskipun sejumlah besar zain energi di tengah formasi sihir dihancurkan oleh lingkaran cahaya hitam yang menyebar, lingkaran cahaya hitam itu secara paksa ditekan di dalam area yang berdiameter 300 meter tanpa cara untuk mengisi daya. Cakar Netherlord yang asli telah menghilang, sebagai gantinya adalah pusaran hitam yang sangat besar. Jelas bahwa bahkan setelah Netherlord secara spontan meledakkan cakarnya, energi penghancurnya saat ini masih belum cukup kuat baginya untuk keluar dari formasi sihir segel Netherworld yang hampir selesai. Sebaliknya, tempat di mana cakar menembus segel itu menutup dengan kecepatan yang mengejutkan setelah cakar meledak secara spontan. Meskipun energi penghancur dari ledakan itu sangat kuat, namun secara bertahap masih dilebur oleh energi suci. Selama segel selesai, itu akan berakhir untuk Netherlord. Tindakannya saat ini terasa seperti memuaskan dahaga dengan racun. Sepertinya usahanya yang seharusnya memiliki efek sebaliknya. Namun, bagaimana mungkin Tuan Nether terlibat dalam tindakan tidak berarti seperti itu. Terutama ketika dia berada di ambang bertahan atau sekarat. Meskipun formasi sihir segel Netherworld tidak dihancurkan oleh ledakan spontannya yang keras, ledakan yang mengerikan itu secara paksa mendorong Sein Energy di sekitarnya. Ledakan spontan disebabkan oleh bagian dari tubuh Netherlord. Orang hanya bisa membayangkan jumlah energi penghancur yang dihasilkannya. Ruang hampa muncul di tengah formasi sihir sementara pusaran energi penghancuran hitam yang terbentuk dari ledakan masih tetap kental. Pusaran berguling ke depan dan langsung menuju posisi Zhou Wei King dan Tianer dalam sekejap mata. Pusaran hitam itu tidak terlalu besar ukurannya, tetapi energi penghancur yang terkandung dalam pusaran itu benar-benar menakutkan. Tampaknya benar-benar terkondensasi dari ultimate destruction energy. Zhou Wei King memiliki dua pilihan sekarang. Yang pertama adalah dia membawa Tianer bersama saat mereka segera melarikan diri dari posisi inti dan menghindari pusaran energi penghancur. Dia adalah pusat dari formasi sihir sehingga dia bisa pergi kapan saja dia mau. Namun, dia sangat mungkin menyebabkan kehancuran formasi sihir segel Netterward yang hampir selesai dan sempurna yang akan ditutup jika dia melakukan itu. Tidak ada yang tahu apakah Tuan Netter akan mengambil kesempatan itu dan keluar dari segel jika dia melakukannya. Pelanggaran terakhir dalam formasi sihir di bawah ini belum sepenuhnya disegel oleh St. Energy saat ini. Setelah efek formasi sihir menghilang, kemungkinan besar Netterward akan keluar dari segel. Dalam hal ini, semua yang mereka lakukan sebelumnya akan sia-sia. Pilihan kedua Zhou Wei King adalah mengabaikan serangan Netterward dan berusaha keras untuk menutup formasi sihir sehingga dia bisa sepenuhnya menyegel Netterward. Namun, dia harus menahan serangan menakutkan Netterward jika dia melakukan itu. Dia akan terluka parah bahkan jika dia selamat dari serangan itu. Pada saat yang tepat inilah bayangan betapa pantang menyerahnya Kaisar Naga ketika dia melewati Zhou Wei King sumber energi utama Kaisar Naga melintas di benak Zhou Wei King. Pada saat inilah Zhou Wei King, yang takut mati sejak muda, membuat keputusan yang paling menentukan dalam hidupnya. Tindakan pertama Zhou Wei King adalah melepaskan St. Energy dari tubuhnya. Gelombang energi lembut namun gigih meletus dari tubuhnya. Dia mengangkat tubuh Tianer yang sedang memeluknya dan mengirimnya langsung ke samping melalui kendalinya atas St. Energy di sekitarnya. Sementara itu, tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak melirik pusaran Destruction yang kuat. Namun, dia tidak berusaha keras untuk mendesak St. Energy dan memasukkannya ke dalam formasi sihir Segel Netterward sehingga efek terbesar dari formasi sihir dapat dipicu. Lei King, Permaisuri Elf berteriak tanpa sadar di luar formasi sihir. Semua hewan ilahi melebarkan mata mereka karena terkejut saat ini. Namun, mereka bukanlah inti formasi sihir. Selain itu, mereka telah membuka semua pikiran ilahi mereka kepada Zou Wei King, dan mereka membiarkan Zou Wei King mengendalikan tindakan mereka dan mereka tidak dapat melakukan apapun untuk mempengaruhi keputusan Zou Wei King. Bab 876 Namun, mata semua Divine Beast mengungkapkan jenis rasa takut yang hanya muncul saat mereka menghadapi Kaisar Naga pada detik itu. Terlepas dari usia pemuda di hadapan mereka, semua yang telah ia lakukan sudah cukup untuk membuktikan bahwa ia layak mendapatkan kepercayaan dari Kaisar Naga. Ketika dia berhadapan dengan krisis hidup dan mati, dia tidak memilih untuk mundur. Sebaliknya, dia bertahan dalam menghadapi serangan yang berpotensi mematikan. Apalagi dia tidak merayu perubahan apapun. Para Divine Beast awalnya sangat meremehkan manusia. Menurut pendapat mereka, entitas seperti Neterlor tidak akan pernah ada seandainya bukan karena banyak emosi negatif yang dihasilkan manusia. Namun, pada saat itu, mereka hanya menghormati Zou Wei King. Di mata mereka, status manusia sudah berubah. Di antara manusia, ada juga pahlawan. Meskipun Zou Wei King telah melemparkan tubuh Tian, ia tidak melihat energi lingkaran Sein Platinum yang melingkari pinggangnya. Ujung lain dari Sein Energy ada di tangan Tian'er. Sementara pusaran hitam menelan tubuh Zou Wei King, Tian'er menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tali energi Sein yang kental. Meskipun dia tidak bisa menarik diri dari formasi sihir Zou Wei King, dia bisa mengandalkan kekuatan terbalik untuk mengirim dirinya kembali. Kekuatan hebat dari pusaran energi kehancuran hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Energi menakutkan dan eksplosif Lord Netter bertabrakan dengan Sein Energy yang berputar yang mengelilingi tubuh Zou Wei King. Ini menghasilkan dampak energi yang kuat, dan energi dari kedua pihak dikonsumsi secara drastis. Namun, energi kehancuran terlalu murni. Dengan demikian, dalam waktu singkat, secara tak terduga menembus energi Sein yang berhasil dikondensasi oleh 12 binatang besar ilahi. Tentu saja, energi Sein dari Zou Wei King dan 12 dewa besar tidak begitu mudah dilawan. Pusat hitam itu juga menyusut dengan kecepatan yang dikonsumsi. Ekspresi wajah Zou Wei King tetap sama. Dia tahu betul bahwa meskipun energi kehancuran itu sangat mempengaruhi tubuhnya, itu masih tidak bisa membunuhnya. Dengan Sein Energy yang melemah, kekuatan-kekuatan pertahanannya sendiri dan perlindungan dari Heavenly Sein Nucleus Core-nya, dia paling-paling akan menderita cedera serius. Namun, neter-neter pasti akan dimetraikan. Sesaat sebelum pusaran kehancuran muncul, dia sudah menggunakan pemikiran ilahi yang kuat untuk mengirim Sein Energy menyelesaikan seluruh segel. Meskipun pertahanan diri tidak cukup, segel itu pasti akan selesai. Namun, wajah Zou Wei King berubah pada saat berikutnya. Kemudian lagi, tubuh Tian yang halus memeluk tubuhnya dari belakang. Energi Sein yang padat meledak dari tubuh Tian dan melindungi keduanya. Itu juga pada saat ini bahwa pusaran hitam telah menembus Sein Energy dan menelan Zou Wei King dan Tian Er. Alasan mengapa wajah Zou Wei King berubah adalah karena Tian Er dan juga karena perubahan aneh dalam energi kehancuran. Meskipun untuk sementara memutus hubungan antara Zou Wei King dan dua belas dewa besar, itu tidak secara langsung menyerang Zou Wei King. Akibatnya, energi kehancuran hanya menelan Zou Wei King dan Tian Er. Pada saat itu, kekuatan besar yang menarik mereka meledak. Gugus energi kehancuran mundur alih-alih maju, berubah menjadi aliran cahaya hitam sebelum langsung mengalir kembali melalui celah-celah kecil dari formasi Segel-Segel Neterward. Ledakan Cahaya ilahi menyala dan cahaya platinum naik seketika. Itu berubah menjadi pilar cahaya raksasa, meledak di sepanjang lorong berkelok-kelok sebelum menyebar. Seluruh formasi sihir akhirnya selesai. Segel itu terus menguat sementara Sein Energy perlahan menumpuk setelah meningkat dramatisnya. Dunia yang di Segel dipenuhi dengan fluktuasi energi lunak. Berbeda dengan Segel yang awalnya dibuat oleh Kaisar Naga, Segel kerajaan pada saat ini benar-benar menyerupai dunia yang terpisah. Di langit, bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar. Di bawah kaki, bumi memancarkan cahaya putih seperti susu. Neterlord tidak lagi terlihat. Dia telah sepenuhnya diukur dalam formasi materi Segel-Neterward. Namun, Zou Wei King, orang yang telah menyelesaikan semua ini, telah menghilang. Dia dan Tian Er telah menghilang pada saat terakhir ketika energi kehancuran telah menyapu semuanya. Cahaya dari Saint Energy secara bertahap menghilang dari tubuh para Divine Beasts. Saat mereka melihat Segel yang sempurna, suasana hati masing-masing dari Divine Beasts terasa berat. Tidak peduli apa yang dikatakan, mereka tetap tidak bahagia. Lei King, Ratu Elf tiba-tiba melintas dan muncul di tempat di mana Zou Wei King berada sebelum dia menghilang. Dia berdiri di sana dengan linglung. Untuk menyelesaikan Segel, Zou Wei King tidak mengambil tindakan pencegahan atau menghindari serangan terakhir dari Neter-Neter dan secara paksa dibawa ke Neterward. Itu adalah wilayah kekuasaan Neter-Neter. Bahkan jika Neterlord telah memperluas banyak energi sebelumnya, Zou Wei King dan Tian Er tidak akan menjadi lawannya. Dua sosok turun dari langit. Itu Huiao dan Duosi yang telah berubah menjadi manusia saat mereka mendarat di tanah. Duosi tidak bisa membantu tetapi menangguhkan kepelukan Huiao. Namun, wajah Huiao terlihat sangat tidak sedap dipandang. Semua Divine Beast telah turun juga. Pada saat ini, Pelia, Entropic Neter Tiger juga masuk dari lingkaran luar. Namun, cobalah mengganti tenaga, dia tidak bisa menangis. Zou Wei King dan Tian Er telah menghilang, dan keterkejutan yang diterimanya sama hebatnya. Dia sudah merasa sangat bersalah terhadap Tian Er. Selain itu, dia baru saja menyaksikan saat putri menghilang tepat di depannya. Keadaan pikiran yang mengerikan hanya bisa dibayangkan. Dia pahlawan. Suara The Dragon Turtle terdengar. Dia mirip dengan Yang Mulia, Kaisar Naga. Mereka semua adalah pahlawan yang telah menyelamatkan dunia kita. Ratu Elf berdiri di sana dengan kosong, tapi mengapa para pahlawan harus mati? Aku membawa mereka ke sini tapi aku tidak bisa membawanya kembali. Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada belahan jiwa mereka? Bagaimana saya bisa menjelaskan hal ini kepada orang-orang di luar? Ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ratu Elfen duduk bersila di tempatnya dan menyoroti dirinya sendiri. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Hidup kita saling terkait. Jika dia mati, aku pasti tidak akan bisa terus hidup. Biarkan aku menemani dia ke sini dan menunggu saat kematian bersamanya. Yang Mulia, Permaisuri. Kamu tidak boleh terlalu pesimis. Suara dalam The Turtle Turtle terdengar lagi. Ada kemungkinan Zoe Waking bisa hidup kembali. Ratu Elf menatap kosong untuk sementara waktu. Apakah tamu? Supaya dia bisa hidup kembali. Dia dibawa pergi oleh Neter-Neter. The Dragon Turtle berbicara dengan suara yang dalam. Namun, segel kami juga telah selesai. Sebelumnya, ketika Lord Neter menyerang untuk menghancurkan segel, dia telah menggunakan energi penghancurannya. Selain itu, dia juga diserang oleh Yang Mulia Kaisar Naga dan kamu. Selain itu, ia membayar harga untuk peledakan diri terakhir dari sepasang cakarnya yang kuat untuk menangkap Zoe Waking dan rekannya. Basis budidayanya sendiri juga sangat lemah. Meskipun dia sangat kuat di Neterward, dia tidak akan lagi menerima emosi negatif eksternal untuk memberikan energinya sendiri karena kami telah menyelesaikan segelnya. Dasar budidaya Zoe Waking dan Tian tidak lemah. Dalam keadaan seperti itu, masih ada peluang untuk bertarung. Saya hanya merasa aneh bahwa Neter Lord memilih untuk mengambil alih-alih menyerang mereka. Petik 2 Setelah mendengarkan penyunaga, ada beberapa perubahan di wajah Ratu Elf dan Beast Divine lainnya di dekatnya. Suasana Muram sedikit meringankan. Dia benar. Sebelumnya, mereka telah bergabung dengan Zoe Waking. Selain itu, Neter Lord harus berurusan dengan kekuatan formasi sihir. Dengan kata lain, kekuatan Neter Lord saat ini sama sekali tidak pada puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, Zoe Waking mungkin masih memiliki kesempatan. Ratu Elf mengangguk pelan. Aku berharap begitu. Selama aku masih hidup, itu akan membuktikan bahwa Waking belum mati. Namun, bahkan jika dia mengalahkan Neter-Neter, bagaimana dia akan membuka segel yang bahkan Neter-Neter tidak bisa menembus. Pelia, entropik Neter Tiger mulai mengerti begitu dia mendengar kata-kata penyunaga. Yang mulia, Permaisuri, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Karena segel kami disebut segel Neter Lord, itu hanya efektif terhadap energi penghancur Neter Lord. Selama Waking dan Tianer dapat mengalahkan Neter Lord, mereka dapat menggunakan energi Sein mereka sendiri untuk kembali melalui segel tanpa batasan dari energi penghancuran. Ya Tuhan, berkati anak-anak. Ketika Pelia berbicara, dia perlahan ayun disegel dan berdoa dalam hati. Huiyao berpura-pura menjadi duosi yang gemetaran karena kesedihan. Ayo pergi dulu. Orang-orang di luar menunggu dengan cemas. Setidaknya kita harus memberi tahu mereka tentang apa yang terjadi di sini. Baik. Dua naga besar secara bersamaan bangkit dan terbang keluar dari jurang. Itu gelap. Kegelapan tanpa akhir. Ketika Zhou Waking dan Tianer tersapu oleh Destruction Energy, mereka hanya bisa merasakan bayangan tanpa akhir. Pemikiran ilahi Zhou Waking terhubung dengan 12 hewan suci besar. Karena alasan itu, mereka sudah cukup kuat untuk mencapai tingkat perubahan surgawi. Meskipun mereka terputus secara paksa oleh energi kehancuran, dia masih bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu. Aku selesai. Itu adalah pemikiran terakhir Zhou Waking sebelum dia melepaskan diri dari segel dan memasuki celah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Neter Lord akan datang dengan metode seperti itu. Alih-alih menyerangnya secara langsung, ia menggunakan kekuatan penghancuran diri untuk menariknya dan Tianer ke Neter Lord. Energi penghancur yang kuat dan tidak stabil berfluktuasi terus-menerus. Itu bergerak di sekitar Tianer dan dirinya sendiri, dan segala sesuatu di sekitar mereka menjadi tidak nyata. Fluktuasi energi yang terdistorsi dan ilusi terus menghancurkan mereka. Zhou Waking hanya bisa menggunakan Shane Energy untuk melindungi dirinya dan Tian dari erosi oleh energi destruktif. Satu-satunya hal yang dia senangi adalah ketika dia telah memobilisasi Shane Energy dari 12 Divine Beasts sebelumnya, basis budidayanya dan Tianer telah mencapai puncaknya. Namun, bahkan jika basis kultivasi mereka berada di puncaknya, dapatkah mereka mengalahkan Neter Lord? Tiba-tiba tubuhnya terasa lebih ringan. Energi kehancuran di sekitarnya tampaknya telah runtuh. Meskipun masih ada, itu tidak lagi padat dan murni seperti sebelumnya. Tian, mengapa kamu mengikuti aku? Zhou Waking menarik Tian dari belakangnya dengan tangan kecilnya. Sejenak, segala macam perasaan menggenang di dalam hatinya. Segel itu selesai tetapi dia dan Tianer terperangkap di Neter Lord. Pada saat itu, Zhou Waking hanya bisa merasakan kematian yang akan muncul di hadapan mereka. Tian menatap Zhou Waking. Dia tampaknya tidak peduli tentang apapun dari dunia luar. Bodoh, bagaimana aku bisa membiarkan ayah anakku mati sendiri? Apapun yang terjadi, aku ingin menyemangati. Bahkan tidak berpikir untuk menyingkirkan aku. Zhou Waking mengepalkan tangan Tian dengan erat. Dia tidak menyalahkannya lagi. Hal-hal sudah sampai pada ini. Tidak ada gunanya dia mengatakan lebih. Sangat menyentuh, bukan. Apakah ini yang kalian sebut cinta? Suara netral datang dari segala arah. Ruang yang awalnya gelap tiba-tiba menyala. Sebuah cahaya datang dari depan. Itu adalah cahaya hijau samar yang dengan mudah membawa ketakutan ke dalam hati orang-orang. Tubuh besar muncul dari lampu hijau, itu adalah kepiting besar. Lebar tubuhnya sekitar 1 km. Ketika delapan kakinya yang panjang terbuka lebar, pandangan yang lebih dekat mengungkapkan bahwa ada pola yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, dan pola-pola itu seperti wajah manusia. Setiap wajah memiliki emosi yang berbeda. Ada kemarahan, kepanikan, dan kebencian. Masing-masing berbeda tetapi semuanya adalah emosi negatif yang kuat. Dua mata besar terletak di bagian atas tubuh, tampak seperti dua matahari kecil hijau terpencil yang berkilau. Tidak jauh dari kedua mata, ada celah di tubuh besar yang manis di depan kepiting. Jelas bahwa ini dari ledakan sebelumnya di tubuhnya. Tuan Neter, Zhou Weiking akhirnya melihat tubuh neter-neter. Orang besar di depannya sudah mencapai Heavenly Cheng Tier. Selain itu, ia memiliki energi kehancuran dari Tier Perubahan Surgawi. Itu adalah kebalikan dari energi penciptaannya. Kamu terlihat sangat menjijikkan, kata Zhou Weiking dengan jijik. Neter-neter tidak marah dengan kata-katanya. Kamu sudah berada di duniaku, namun, kamu masih sangat meremehkan. Apa gunanya? Aku tidak menyangka rencanaku akan dihancurkan oleh manusia lemah sepertimu. Zhou Weiking mencibir, Apakah kamu pikir aku akan memiliki kata-kata yang baik untukmu bahkan jika aku tidak mencaci kamu? Apakah kamu akan membiarkan aku pergi kalau begitu? Suara mempesona Neter Lord dengan apik berkata, Mengapa saya tidak akan membiarkan Anda pergi? Jika Anda mengizinkan saya untuk mencetak tanda kehancuran jiwa Anda dan membantu saya menyelesaikan segel, Saya tidak hanya akan membiarkan Anda pergi, Saya juga akan membiarkan Anda kembali ke dunia manusia kamu. Kamu juga bisa menjadi juru bicara aku di dunia manusia. Aku bahkan bisa berjanji kepada kamu bahwa aku akan menyisihkan sebidang tanah untuk kamu Dan membiarkan kamu hidup bahagia. Zhou Weiking tertawa terbahak-bahak, Neter Lord, apakah kamu mencoba menipu anak berusia tiga tahun? Kami baru saja menyegel kamu dengan susah payah, Dan kamu benar-benar mengharapkan aku untuk membebaskan kamu. Selain itu, apakah kamu pikir tanda kehancuran kamu bisa dicetak pada jiwaku? Tubuhku hampir semuanya terdiri dari sane energy. Kamu seharusnya tidak melamun. Kalau begitu, satu-satunya hasil adalah kehancuran. Suara Neter Lord tiba-tiba menjadi dingin. Niat membunuh yang mengilhami meledak tanpa keberatan, Dan seperti gelombang mengamuk, itu dengan ganas menabrak tubuh Zhou Weiking dan Tianer. Sane energy platinum yang pada terpancar dari tubuh Zhou Weiking. Itu memperbaiki dirinya sendiri dan Tian di dalam. Bagaimanapun, dia sebelumnya mengalami misteri Heavenly Cheng Tier. Ditambah dengan integrasi energi Kaisar Naga, Basis budidayanya telah melangkah maju meskipun ia tidak bisa menjadi dewa penciptaan. Ayo, mari kita lihat apakah aku bisa memotong beberapa kaki kepiting kamu sebelum kamu membunuh aku. Neter-neter sepertinya tidak terburu-buru untuk bertindak melawan Zhou Weiking. Mata hijau gelapnya yang besar bersinar dengan kecemerlangan yang aneh. Zhou Weiking, kamu pasti merasa sangat aneh bahwa aku membawa kamu ke sini Alih-alih menggunakan momen terakhir selama ledakan diri aku untuk melancarkan serangan terhadap kamu. Saya membayar mahal untuk meledakan diri hanya untuk mengundang Anda ke Neterward, Tidakkah Anda merasa bingung? Hati Zhou Weiking tergerak. Apa? Apakah kamu ingin menghilangkan keraguanku? Neter-neter mengeluarkan rangkaian tawa jahat. Kenapa tidak? Apakah kamu berpikir bahwa segel Neterward yang dibangun dari Saint Energy kamu dapat sepenuhnya menyegel aku di dalam dan bahwa aku tidak akan pernah keluar lagi? Bahkan sampai-sampai aku tidak bisa lagi memiliki koneksi ke dunia luar. Saat dia berbicara, niat membunuh yang meletus perlahan menghilang. Zhou Weiking tetap tenang dan mengumpulkan, Bukan begitu. Neter Lord, tidak ada gunanya bagi kamu untuk memainkan trik ini pada aku. Apapun itu, aku tidak akan tertipu olehmu. Neter-neter mendengus dengan jijik, trik. Apakah saya perlu mempermainkan kamu? Hidupmu ada di matamu. Aku hanya ingin kau mati dengan puas. Izinkan saya memberitahu Anda dengan jujur. Iya, dengan kamu sebagai pemimpin dan Saint Energy sebagai inti alih-alih kekuatan Kaisar Naga Asli, segel Neterward selesai. Saya tidak bisa lagi mengeluarkannya. Aku juga tidak mampu terhubung dengan dunia luar melalui celah untuk memperkuat diri aku. Kali ini, saya menderita trauma yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menembus segel lagi. Dasar kultivasi aku juga mengalami kerusakan parah dan aku kehilangan cakar aku. Ditambah dengan menipisnya sumber kehancuran yang asli, saya bahkan tidak lagi menjadi makhluk yang berada di tingkat perubahan surgawi. Aku telah mundur ke tingkat yang hanya sedikit lebih kuat dari Fen Tian. Mata Tian tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit kebahagiaan ketika dia mendengar kata-kata Neterward. Namun, berbeda dengan dia, mata Zhou Weiking segera tampak muram. Peledakan diri itu berumur pendek. Apa artinya itu? Itu berarti bahwa meskipun basis kultivasi Lord Neter telah melemah, dia benar-benar yakin dia akan bisa menangani mereka berdua. Itulah pikiran pertama Zhou Weiking. Selain itu, Neterward tidak mempengaruhi mereka untuk membuka segel. Sebaliknya, dia memberi penjelasan kepada mereka tentang keadaannya sendiri. Suasana hatinya masih sangat tenang. Mungkinkah itu berarti dia masih punya cara untuk menangani metrai? Apakah dia akan memanfaatkannya dan Tianer? Zhou Weiking telah belajar dari Mu'en sejak masa kecilnya. Dia jauh lebih baik dalam memahami sifat dan kata-kata manusia daripada Tianer. Meskipun formasi segel Neterward sangat kuat, ia membutuhkan energi injeksi terus-menerus. Sein energi yang disuntikkan kali ini cukup besar untuk mempertahankan segel setidaknya 10 tahun atau lebih. Namun, apa yang akan terjadi setelah 10 tahun? Tidak tahu aku di dunia manusia kamu, masih ada orang-orang seperti kamu yang memiliki sein energi murni dan juga dapat menggunakan energi kaisar naga sebagai pemandu. Hahaha, masih ada orang-orang seperti kamu yang memiliki sein energi murni dan juga dapat menggunakan energi kaisar naga sebagai pemandu. Hahaha, masih ada orang-orang seperti kamu yang memiliki sein energi murni dan juga dapat menggunakan energi kaisar naga sebagai pemandu. Hahaha, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Neterlord, wajah Zhou Weiking akhirnya berubah. Dia mengerti apa yang coba dikatakan oleh Neter-Neter. Awalnya, aku sudah putus asa ketika kamu mengirim gadis ini keluar. Lagipula, dia memiliki sein energi murni yang sama denganmu. Mengisi kembali formasi dengan sein energi masih dimungkinkan dengan dukungan dari Ratu Elven dan kaisar naga yang baru. Sayangnya, dia tidak bisa berpisah dengan kamu sehingga dia mengikuti kamu di sini. Bahkan surga membantu saya. Aku hanya perlu membunuh kalian berdua di sini dan diam-diam menunggu sampai sein energi yang mendukung formasi menguras tenaga. Meskipun tidak mungkin bagi saya untuk menembus formasi dengan basis kultivasi saya saat ini, setidaknya saya dapat secara diam-diam membuka celah kecil dan sekali lagi menyerap keluhan dan emosi negatif dari dunia manusia untuk mengisi kembali diri saya. Dalam waktu kurang dari beberapa dekade, saya akan memiliki kemampuan untuk sekali lagi menyerang formasi Materai Segel Neterward. Pada saat itu, saya ingin melihat siapa lagi di dunia manusia yang dapat menghentikan kedatangan saya. Ekspresi wajah Zhou Weiking tidak sedap dipandang. Tian bingung di sampingnya. Dia tidak pernah mengira bahwa karena cintanya pada Zhou Weiking, dia telah memberi neter-neter kesempatan yang bisa dieksploitasi. Tian er, abaikan kata-katanya. Dia berusaha memecah belah kita. Jika saya tidak salah, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa membunuh kita. Suara dingin Zhou Weiking yang terdengar di udara terdengar sangat jelas bagi Tian dan dirinya sendiri. Tian sendiri memiliki atribut ilahi dan roh. Mereka kemudian diubah menjadi atribut santo. Pemikiran ilahinya jauh lebih kuat daripada yang lain dari tingkat yang sama. Meskipun tidak mengubah Zhou Weiking, setelah menerima petunjuk darinya, dia tiba-tiba merasakan pikirannya menjadi jernih, dan emosi negatif yang baru saja muncul tiba-tiba menghilang. Sekali lagi matanya kembali melihat dengan jelas dan tegas. Suara neter-neter tiba-tiba berakhir. Apakah tamu? Aku tidak bisa membunuhmu. Neter-neter berteriak seolah-olah mendengar sesuatu yang konyol. Zhou Weiking mengangguk tanpa ragu-ragu dan berkata, Benar. Kamu tidak yakin apakah kamu bisa membunuh kami? Apakah aku benar? Neter Lord, kamu benar-benar licik. Apakah kamu pikir semua yang saya katakan adalah perdagangan? Apakah saya perlu berbohong kepada junior seperti kamu? Neter-neter jelas sedikit marah. Mengapa Anda membuang banyak waktu untuk berdebat dengan kami? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Anda terluka parah, dan Anda tidak sepenuhnya yakin bahwa Anda dapat membunuh kami. Apakah aku benar? Neter-neter tenang, dan dua mata di atas kepalanya bergerak sedikit. Energi penghancur yang pada tiba-tiba menyatu dengan tubuhnya. Suaranya juga kemudian banyak tenang. Sepertinya aku tidak akan pernah bisa membandingkan denganmu manusia dalam hal pengkhianatan. Zhou Weiking, kamu menang lagi. Namun, ada kesalahan dalam alasan kamu yang tidak sepenuhnya benar. Bukannya aku tidak yakin apakah aku bisa membunuhmu. Aku hanya tidak yakin bisa membunuhmu tanpa harus membayar mahal. Aku sudah disegel di tempat yang mengerikan ini terlalu lama, dan aku tidak ingin menunggu di dunia gelap gulita ini bahkan untuk semenit lagi. Aku harus mengakui bahwa basis kultivasi kamu telah mencapai level yang cukup tinggi untuk mengancam aku. Saat ini aku tidak memiliki kekuatan heavenly cheng tier. Namun, itu bukan tugas yang sulit jika aku ingin membunuhmu. Paling-paling, aku harus tidur di dunia ini selama seratus tahun lagi. Zhou Weiking mencibir, seratus tahun. Aku khawatir ini lebih dari itu. Jika konsumsi energi kamu terlalu tinggi, bagaimana kamu bisa membuat celah disegel Netherworld dan diam-diam menyerap energi negatif dari luar? Jika kamu bahkan tidak dapat melakukan ini, maka kamu hanya dapat menghancurkan diri sendiri di sini. Inilah yang Anda khawatirkan, dan inilah alasannya Anda tidak berani menggunakan seluruh energi Anda untuk menyerang kami. Apakah saya benar? Kamu, kamu bajingan, Netherlord sangat marah. Dia tidak pernah berharap akan jauh lebih rendah daripada Zhou Weiking ketika sampai pada perbandingan pengkhianatan atau mungkin, keahlian. Dia sudah menyembunyikan hal-hal dengan sangat baik, tapi semuanya masih bisa dilihat oleh Zhou Weiking. Pada saat itu, dia tidak punya pilihan lain. Fluktuasi memutar energi penghancuran gelap muncul di tubuh besar Netherlord. Itu bisa terlihat jelas ketika seluruh tubuhnya mulai berputar dengan keras. Zhou Weiking melayang di sana tanpa bergerak. Semua cahaya bintang dari set pembersih tanah tanpa cincin di tubuhnya kemudian menyala. Di bawah kondisi luar biasa itu, bayangan berbentuk naga juga berdenyut dan terus berputar di sekitar tubuhnya. Sebuah cahaya redup tersebar di udara. Mata Zhou Weiking terus fokus pada Nether-Nether dan tidak rileks. Tangannya yang lain mencengkeram erat ke tangan Tian dan kedua energi Sein mereka terus terhubung. Netherworld adalah domain Netherlord. Dapat dikatakan bahwa itu adalah wilayah ilahinya. Zhou Weiking takut jika dia tidak melakukan kontak dengan Tianer, mereka akan dipisahkan dan dimusnahkan oleh Nether-Nether. Cahaya melarang penyusutan hitam angsur. Tiba-tiba, tubuh Netherlord benar-benar menjadi tidak berwujud. Sementara tubuhnya bergeser ke kondisi inkorporeal, ia menyusut dengan cepat dan semuanya tampak tidak nyata. Zhou Weiking menarik Tian dengan tangan kirinya, dan palu kekuatan Dewa Ganda di tangan kanannya bergerak maju sedikit. Sinar cahaya platinum ditembakkan ke arah Netherlord. Dengan dentuman ringan, Netherworld sedikit bergetar. Selanjutnya, cahaya platinum menghilang ke udara tipis. Belum lagi bahwa itu tidak mengenai tubuh Lord Nether, bahkan tidak berhasil mencapai jarak 20 meter ketika ditembak. Sinar yang terdistorsi secara bertahap berkurang. Tubuh kepiting besar di udara menghilang. Sosok yang tingginya sama dengan Zhou Weiking muncul di tempat mana tubuh Lord Nether sebelumnya berada. Ternyata menjadi siluet manusia. Tingginya sekitar 2 meter dengan lebar bahu. Seluruh tubuh mengenakan baju hijau tua. Bagian belakangnya seperti ventian tetapi memiliki panjang 8 kaki yang melebar seperti sayap. Wajah tampan itu suram dan dingin, matanya yang hijau, tenang dan berkilau terlatih dengan kuat pada Zhou Weiking. Tubuh armor tidak termasuk helm dan dia memiliki kepala botak yang besar. Namun, lampu hijau gelap di matanya terlalu kuat. Energi kehancuran di seluruh tubuhnya sangat kental. Zhou Weiking bisa merasakan dengan jelas bahwa tubuh seperti manusia sepenuhnya terkondensasi dari energi asal kehancuran. Bukankah aneh kalau aku memilih menggunakan bentuk manusia untuk mengakhiri pertempuran terakhir denganmu? Ini karena aku pikir wujud manusia adalah yang paling cocok untuk bertarung. Sekarang, kalian berdua, mati. Begitu Nether-Nether mengatakan itu, dia membuat langkah pertama. Tubuhnya berkedip sedikit dan seluruh Netherward tiba-tiba berubah menjadi warna hijau yang tenang. Tubuhnya juga menghilang ke udara tipis. Ini dia. Hati Zhou Weiking menegang. Dia tidak ragu-ragu untuk mengacungkan palu kekuatan Dewa Ganda di tangannya. Dia tidak menargetkan apapun secara khusus dengan The Hammers. Sebaliknya, dia menyerang udara di Netherward. Dengan suara gemuruh yang keras, Netherward bergetar luar biasa. Zhou Weiking dan dual gut strength Hammers di tangannya memancarkan sinar platinum yang kuat dan terdistorsi. Di Netherward yang dipenuhi energi penghancuran, ia secara paksa menciptakan lubang hitam selebar 3 meter dengan serangannya. Karena penampilan lubang hitam kecil, seluruh Netherward mengalami transformasi spasial yang cepat. Jangan meremehkan serangan palu Zhou Weiking. Selain sifatnya yang tak terpecahkan, ia memiliki properti dari hukum tata ruang dan hukum waktu. Bahkan Netherward harus menggabungkan jumlah kekuatan yang mengerikan untuk mencapai efek itu. Bes Tubuh Netherward muncul di sisi kanan punggung Zhou Weiking dan Tianer. Dia kurang dari 10 meter dari Zhou Weiking. Jika tindakan Zhou Weiking sedikit lebih lambat, serangan dari Netherward akan menyerangnya. Pada saat ini, mata Zhou Weiking juga cerah. Cahaya platinum yang menyilaukan sinar di matanya. Energi menakutkan berfluktuasi dan memancarkan aura tirani. Dia tidak melihat ke belakang saat dia menendang kaki kanannya ke belakang. Dia membawa cahaya platinum yang terdistorsi dan dibebankan ke arah Netherward. Ketika dia menendang kaki kanannya keluar, seberkas cahaya pijar meledak dari kaki kanannya sebelum berubah menjadi cahaya kental dengan muatan listrik. Pada saat yang sama, Zhou Weiking menarik tubuh Tian yang lembut dan melemparkannya keluar. Keduanya telah berkultivasi bersama untuk waktu yang lama sehingga mereka dapat membaca pikiran satu sama lain dan tidak perlu bagi Zhou Weiking untuk mengatakan apapun. Tian tahu apa yang seharusnya ia lakukan sebagai rantai sein energi yang melingkari pinggang Zhou Weiking dan menghubungkan kedua tubuh. Segera setelah itu, dia terbang puluhan meter. Itulah satu-satunya cara dia tidak akan menghalangi Zhou Weiking dalam pertempuran jarak dekat. Tendangan Zhou Weiking keluar kaki kanannya, tubuhnya dibalik dan palu kekuatan Dewa Ganda yang mengeluarkannya dengan kekuatan yang menakutkan menabrak langsung ke arah Netherlord. Ketika Netherlord melihat bola lampu pijar yang ditendang kaki kanan Zhou Weiking, dia terkejut. Dia tidak mengharapkan Zhou Weiking, bahkan tanpa bantuan dari Divine Beast, untuk benar-benar masih bisa melepaskan bentuk sein energi yang murni. Apa yang tidak diketahui Lord Nether adalah bahwa sambil mempertahankan formasi sebelumnya, Zhou Weiking telah mencapai pemahaman yang sama sekali baru tentang sein energi. Meskipun dia tidak lagi mendapat bantuan dari Divine Beast, dia masih bisa memurnikan sein energi dari keduanya dan Tianer. Pada saat ini, Zhou Weiking sudah benar-benar mengabaikan hidup dan mati. Saat tiba di Netherworld, dia tidak berpikir untuk tetap hidup di benaknya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah penghargaan Lord Nether sebanyak mungkin, menimbulkan kerusakan serius padanya sampai-sampai dia tidak pernah pulih. Ini akan menjadi satu-satunya cara agar segel yang di prakarsainya tidak disiasiakan. Meskipun Zhou Weiking juga percaya bahwa skenario yang disebutkan oleh Nether Lord itu mungkin, pembangkit tenaga listrik yang dipimpin oleh Ratu Elven juga akan menemukan cara untuk terus mempertahankan formasi. Tidak ada sein energi murni tapi bentuk sein energi semi-murni masih ada. Basis kultifasi Lord Nether telah melemah sampai level tertentu dan sampai batas tertentu, tidak dapat ditentukan. Akan lebih mudah dikatakan daripada dilakukannya untuk menembus segel. Dalam pertempuran antara dia dan Nether Lord, setiap kali energi kehancuran dari Nether Lord abis, dia akan semakin dekat untuk dihancurkan. Bagaimana bisa Zhou Weiking memiliki sedikit tanda pengecut saat menghadapi Nether Lord setelah dia membuat keputusan seperti itu? Nether-nether tidak memiliki senjata di tangannya. Melihat bola cahaya pijar yang terkirim menghalanginya, tangan kanannya melebar seperti kilat, dan dia benar-benar menangkap bola. Bola cahaya pijar sebenarnya padam oleh Nether Lord disertai dengan desisan. Namun, pada saat bola cahaya meledak, raungan ledakan terdengar dari tangan Nether Lord. Itu benar-benar meledak dan mengguncang tubuhnya. Segera setelah itu, palu Zhou Weiking menghubunginya. Delapan kaki panjang di belakang Nether Lord bergerak maju untuk memblokir dan pada saat yang sama bertabrakan dengan palu besar. Sebuah ding terdengar bersamaan dengan fluktuasi energi mengerikan yang meledak pada saat itu. Zhou Weiking terkejut menemukan bahwa dia benar-benar merasa tidak dapat menggunakan kekuatannya. Kekuatan Nether Lord diterapkan ke delapan arah. Kekuatan penghancur tirani itu seperti delapan jarum tajam yang menusuk kepalu kekuatan Dewa Ganda miliknya. Ini segera melarutkan sebagian besar kekuatan dengan dentuman lembut. Zhou Weiking tidak punya pilihan selain mundur lebih dari 10 meter. Pada saat yang sama, lapisan cahaya bengkok muncul di hadapan Zhou Weiking. Itu memblokir delapan sinar energi penghancur yang ditembakkan oleh delapan kaki panjang. Dimanapun energi penghancur melakukan kontak dengan cahaya bengkok ini, ia akan segera bubar. Tidak ada yang bisa menimpa Zhou Weiking. Ini memang keterampilan Time Disorder. Sebelumnya, ketika penguasa Nether diserang, Zhou Weiking telah menendang bola cahaya yang memiliki Sane Energy versi Dark Demon God Lightning. Itu setara dengan menggabungkan 3 jenis energi sebelum diledakkan. Bahkan Nether Lord ditipu dan menderita beberapa kerusakan. Bentrokan singkat dan kontak membuat hati Zhou Weiking merinding. Basis kultivasi yang diungkapkan penguasa Nether Lord jauh lebih kuat daripada Fentian di puncaknya. Meskipun itu bukan di tingkat perubahan surgawi, kemurnian energi asal penghancuran telah jauh melebihi energi sucinya sendiri. Hampir mustahil untuk mengalahkannya. Bab 877 Nether-nether menatap Zhou Weiking dengan tatapan dingin dengan mata hijau. Serangannya tidak berhenti sama sekali. Tepatnya, itu hanya permulaan. Tubuhnya berkelap-kelip, tetapi dia tidak menghilang. Namun, kecepatannya sangat cepat sehingga tidak berbeda dengan Blink. Yang lebih menakutkan adalah fakta bahwa Zhou Weiking tidak bisa menggunakan Blink di Nether Lord. Ini karena dia tidak dapat menemukan hukum tata ruang di sini untuk beberapa alasan. Dia masih bisa menghancurkan hukum tata ruang seperti sebelumnya, tetapi tidak mungkin baginya untuk menguasai atau mengendalikannya di sini. Cakar tajam muncul tanpa suara di tangan kanan Nether Lord. Semua 8 kaki di belakang langsung berbaring juga. Jaring lampu kehijauan langsung dibebankan pada Zhou Weiking. Warna hijau ini adalah warna sebenarnya dari energi asal kehancuran. Itu jauh lebih menggumpal darah daripada energi penghancuran hitam. Serangan Nether Lord sangat sederhana. Tidak ada skema boros, dan itu sederhana dan langsung. Dia hanya mengandalkan kekuatan dan kecepatan tirani. Sebuah cahaya putih cemerlang turun dari langit dan bersinar langsung pada Zhou Weiking. Tubuhnya langsung diselimuti oleh lapisan cahaya platinum. Sudah waktunya bagi Tianer untuk bergerak sekarang. Pada saat ini, perubahan juga dapat dilihat pada tubuh Tian. Dengan tubuhnya sebagai bagian utama, tiga pasang sayap berkilau dengan cahaya platinum di belakangnya. Dia benar-benar berubah menjadi serafik blaziangel. Tidak hanya itu, tubuhnya masih mempertahankan ukuran aslinya, dan itu membuat sein energinya dalam kondisi yang sangat enggan sebanyak mungkin. Ali-ali mundur, Zhou Weiking maju. Dengan langkah di udara, tubuhnya menghadap ke depan. Semua cahaya bintang di groundless purging set miliknya langsung menyala. Sejumlah besar sein energi terkondensasi pada setiap cahaya bintang, seolah-olah ledakan yang bisa terjadi pada detik berikutnya akan meledakan seluruh wilayah sepenuhnya. Neter-neter terkejut ketika dia merasakan bagaimana Zhou Weiking membakar sein energinya dengan hirup pikuk. Dia awalnya melintas ke arah Zhou Weiking, tapi dia langsung berbelok tajam dan terbang secara horizontal. Cibiran aneh bisa dilihat di sudut mulut Zhou Weiking. Bodoh! Itu hanya pesan. The Saint God Nucleus Core terbang keluar dari tubuh Zhou Weiking tanpa suara. Langkah yang dia buat sebelumnya dilaksanakan dengan bantuan energi Saint God Nucleus Core. Hanya dia yang tahu jika langkah sebelumnya adalah upaya untuk menipu Neter Lord atau tidak. Sinar galaksi yang seperti bima sakti mengalir turun dari langit dan tumpah ke seluruh palu kekuatan Dewa Ganda. Itu memusnahkan lampu hijau yang dirilis Neter Lord sebelumnya. Saint Energy dan Destruction Energy menciptakan suara keras dari gesekan yang terdengar seperti paku di papan tulis. Karena masalah dengan kemurnian energi Zhou Weiking, konsumsi energinya tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada Neter Lord. Namun, apa yang dia konsumsi adalah energi asal kehancuran, energi paling berharga dari Lord Neter. Sekarang bahwa Neter Lord tidak bisa lagi mengisi energinya dari dunia luar, baik bagi Zhou Weiking jika dia bisa mengkonsumsi ini bahkan jika itu hanya sejumlah kecil. Neter-Neter sangat marah sehingga dia berteriak setelah dia ditipu oleh Zhou Weiking untuk membuang-buang energi asalnya tanpa menghasilkan hasil yang sama sekali. Kecepatan Lord Neter tiba-tiba meningkat saat ia berlari ke arah Zhou Weiking seperti panah lampu hijau. Menilai dari sikapnya, sepertinya dia ingin binasa bersama dengan Zhou Weiking. Zhou Weiking masih sangat tenang saat ini. Dia mengerti betul bahwa ini mungkin akan menjadi pertempuran terakhir dalam hidup. Dia ingin memberikan segalanya. Bahkan jika dia mati, dia akan memastikan bahwa Neter-Neter juga menderita. Pada saat ini, Dewa Ganda kekuatan palu besar seperti dayung di tangan Zhou Weiking. Tubuhnya tetap diam, tetapi kekuatan Dewa Ganda palu terus mengayun dua kali di depannya. Itu masih memiliki saint energi brilian platinum yang sama, tetapi aura yang dibawanya sama sekali berbeda. Neter Lord langsung menabraknya di saat berikutnya. Tidak ada suara gemuruh, tetapi Neter Lord bisa merasakan bahwa energi di depannya memancarkan gelombang aneh. Tubuhnya langsung membebankan. Dia tidak menabrak Zhou Weiking, tapi dia berlari ke samping. Pada saat ini, bahkan energi asli penghancurannya yang murni hanya bisa memadamkan dua energi yang dilepaskan Zhou Weiking ketika dia berlari ke samping. Tata keterampilan ruang, dan keterampilan gangguan waktu. Ini adalah metode yang digunakan Zhou Weiking untuk membalas sebelumnya. Namun, jangan lupa bahwa meskipun ia memiliki saint energi, ia masih hanya seorang master permata surgawi yang memiliki enam permata surgawi dari atribut yang berbeda. Dia tidak akan pernah menggunakan saint energi miliknya untuk melakukan serangan balik jika dia benar-benar ingin menguras energi asal Neter-Neter Lord. Lagi pula, pusat kekuatan di antara mereka berdua sangat besar. Yang bisa diandalkan Zhou Weiking sekarang hanyalah skill dan tekniknya. Zhou Weiking dan Neter Lord benar-benar melewati satu sama lain. Kecepatan Lord Neter secepat kilat. Namun, Zhou Weiking telah menunjukkan kemampuan pertempuran bawaan yang melawan semua alasan. Dari tipu daya sebelumnya kepertahanan yang baru saja dia perlihatkan, itu semua karena pandangan ke depannya bahwa dia mampu menangani serangan Neter Lord. Pada saat yang sama, tubuhnya sudah setengah berbalik saat dia mengeluarkan dua skill sebelumnya. Itulah alasannya ketika Neter Lord berlari ke samping, Zhou Weiking menggunakan dual guard strength hammer seperti palu meteor satu dan menghancurkannya tanpa ampun untuk mendukung Neter Lord. Terdengar ledakan keras. Hanya kekuatan kasar saja yang cukup mengerikan untuk menyiksa Neter Lord dengan sangat, tidak mempertimbangkan bahwa Saint Energy melekat pada palu kekuatan Dewa Ganda. Dengan suara keras, seluruh tubuhnya dikirim terbang seperti bola meriam dan berubah menjadi tempat hijau yang menghilang dari pandangan Zhou Weiking dan Tian hanya dalam sekejap mata. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang baru saja digunakan Zhou Weiking. Namun, Zhou Weiking tidak berhenti di situ. Dengan seseorang menabrak Neter Lord, dia juga menerima umpan balik dari energi asal kehancuran yang menghabiskan seluruh energi Saint dari tubuhnya selama sepersekian detik. Zhou Weiking mengambil palu kekuatan Dewa Ganda. Kedua tangannya membuat gambar di udara, dan dua cahaya berbentuk segitiga langsung muncul di hadapannya. Formasi cahaya enam dewa tertinggi tiba-tiba muncul. Selain itu, itu adalah formasi cahaya enam dewa tertinggi ganda. Dua lampu platinum yang mempesona dalam bentuk heksagram muncul di atas kepala Zhou Weiking dan masing-masing di bawah kakinya ketika dua belas permata surgawi berputar dengan sangat baik. Zhou Weiking dapat menghemat energi Saint sebanyak mungkin dan juga menggunakan kekuatan terkuatnya dengan bantuan enam formasi cahaya dewa tertinggi. Seseorang seharusnya tidak pernah meremehkan dua kekalahan antara dia dan Neter-Neter sebelumnya. Meskipun mungkin terlihat seperti Zhou Weiking berada di atas angin, ia mengalami teror mendalam dari energi asal kehancuran setelah melakukan kontak dengan Neter-Neter. Setelah dia mengalami dua tabrakan, Saint energinya segera habis 20% sebelum dia bahkan bisa mengurangi erosi yang disebabkan oleh energi kehancuran. Sungguh energi penghancuran yang menakutkan. Cahaya Platinum mulai menunjukkan perubahan aneh di bawah naungan Six Light Godly Light Formation. Saint energi Zhou Weiking mulai menjadi pijar. Bahkan Zhou Weiking sendiri tidak mengharapkan enam formasi cahaya dewa tertinggi memiliki efek khusus ini. Dia adalah kaster dari formasi ini jadi dia segera mencari tahu alasan di baliknya dalam sekejap. Itu bukan karena Saint energi miliknya telah dimurnikan lagi. Sebaliknya, itu adalah dorongan yang dihasilkan oleh enam formasi cahaya dewa tertinggi setelah bergabung sempurna dengan enam permata surgawi. Secara alami, nasihat itu mempengaruhi Saint energi dan meningkatkan kekuatannya. Sekali lagi, kekuatan dewa ganda palu muncul di tangan Zhou Weiking. Palu besar diarahkan ke depan. Cahaya yang intens membuat palu menyerupai matahari kecil yang menyilaukan-menyilaukan dengan kilauan cahaya. Pada saat ini, bayangan hijau Lord Neter muncul dalam kisaran cahaya pijar ini. Betapa cepatnya Neter-Neter, terlepas dari kenyataan bahwa serangan sebelumnya cukup kuat, itu masih belum cukup untuk melukai dirinya sendiri. Namun, mengecewakan di hatinya cukup jelas. Hanya dalam sekejap, dia terbang kembali, tepat pada waktunya untuk mencapai penyelesaian enam formasi cahaya dewa tertinggi Zhou Weiking yang akan memurnikan Saint energinya lagi. Wosh! Kali ini, Neter-Neter tidak lagi dibebankan langsung ke Zhou Weiking. Sebaliknya, delapan kaki panjang di belakang menyala lagi secara bersamaan. Masing-masing berwarna pirus. Itu semacam pirus yang dikelilingi oleh aura hitam pekat. Delapan garis lampu hijau langsung meledak dari ujung delapan kaki dan mengembun menjadi cahaya masa di depannya. Pada saat yang sama, Neter Lord mengikat semua sepuluh jarinya bersama-sama dan segumpal lampu hijau langsung muncul juga. Dalam sekejap, seluruh Neter Lord menyala. Semuanya diliputi cahaya hijau. Tekanan luar biasa mulai menumpuk pada Zhou Weiking dan Tianer dengan kuat dari segala arah. Keduanya melepaskan energi Saint mereka dengan kekuatan penuh untuk mencegah energi penghancur yang kuat ini mempengaruhi tubuh mereka. Ruang, waktu, dan segala sesuatu yang lain tampaknya telah sepenuhnya disegel. Bukan hanya hukum tata ruang dan waktu tetapi kali ini, semua teknik tidak bisa lagi digunakan. Yang bisa mereka lakukan adalah menggunakan energi paling murni untuk melawan dengan kekuatan kasar. Zhou Skill Weiking telah menyebabkan masalah bagi Lord Neter sehingga dia tidak lagi dicadangkan saat menggunakan Destruction Origin Energinya. Semakin hemat dia tentang hal itu, semakin tinggi harga yang harus dia bayar. Pada saat ini, dia sudah memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dalam satu putaran. Ekspresi gelap yang belum pernah terlihat sebelumnya jatuh di wajah Zhou Weiking langsung. Melalui kemampuan telepati Saint Energinya, dia meminta Tianer untuk mundur dan berdiri di belakangnya. Pada saat yang sama, cahaya pijar yang dipancarkan tubuhnya menjadi sangat kuat juga. Palu kekuatan Dewa Ganda disilangkan di depan dadanya. Setiap bintang tunggal di ring purging set ringlesnya langsung menyala. Ini adalah Neterward, dan Neter-Neter adalah penguasa sejati di dunia ini. Ketika Neter-Neter memutuskan untuk bertarung langsung dengan Zhou Weiking, tidak ada lagi pilihan lain untuk Zhou Weiking. Semua yang bisa dia lakukan pada saat ini adalah untuk menyalakan semua energi Saint di tubuhnya dan melawan Lord Neter ke tetes terakhir energi Saint-nya. Mata Neter-Lord bersinar terang. Dia sudah membuat keputusan. Setelah membunuh Zhou Weiking, dia pasti akan mendapatkan sejumlah energi negatif dari Zhou Weiking dan istrinya. Pada saat ini, dia berharap bahwa energi negatif akan sedikit lebih sehingga dia cukup untuk membuka celah kecil, bahkan jika itu adalah celah terkecil yang pernah ada di formasi Neter-cell. Ketika itu terjadi, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Wash! Tanpa peringatan, dua bola lampu hijau di depan Neter-Lord bertumpuk satu sama lain. Kedua bola tersebut bergabung menjadi satu. Meskipun ukurannya tidak bertambah, masa cahaya hitam pekat muncul entah dari mana di tengah dua lampu hijau setelah bola menyatu. Itu seperti mata yang menusuk tajam pada Zhou Weiking dengan tatapannya. Die of Destruction, keterampilan Neter-Lord yang paling kuat. Kembali ketika dia masih di masa jayanya, hanya dengan skill ini dia mampu memecahkan formasi segel Neter-Lord. Saat ini, dia benar-benar menggunakan skill ini untuk melawan Zhou Weiking. Meskipun dia tidak lagi melewatkan dia di masa jayanya, kekuatan Eye of Destruction masih menghebohkan. Hampir seketika, cahaya gelap dan redup meledak tanpa peringatan. Di sisi lain, Zhou Weiking juga dipengaruhi oleh dinami kaki di sekitarnya. Semua bintang yang meletus dari Ring Purging Ground tanpa cincin melebur menjadi satu dengan pijar Sein Energy sebelum berubah menjadi cahaya pijar tipis namun sangat padat dan padat. Itu berbenturan langsung dengan sinar yang meluncur keluar dari Eye of Destruction di udara. Inti Dewa Nuklir Inti Dewa Zhou Weiking, inti dari mana cahaya telah bermasalah, memiliki sepuluh jari yang saling berhubungan. Cahaya pijar terus keluar dari sana tanpa henti. Ini jelas merupakan serangan Zhou Weiking yang paling kuat sepanjang hidupnya. Pada saat ini, dia merasa seperti menyentuh tepian tingkat perubahan surgawi. Meskipun itu bukan tingkat perubahan surgawi yang sebenarnya, hanya perasaan peningkatan itu sendiri sudah lebih dari cukup untuk memberinya rasa percaya diri. Namun, kepercayaan ini akan segera menjadi kecewa. Hitam versus cahaya. Contoh kedua balok bentrok di udara, cahaya hitam dengan cepat memaksa cahaya Zhou Weiking untuk mundur dengan cara yang luar biasa. Itu membosankan dan jatuh ke arah Zhou Weiking dalam kecepatan supersonik. Cahaya gelap dari Eye of Destruction memiliki cara yang mengesankan tak tertahan, dan menembak ke arah Zhou Weiking seperti kilat berminyak dua. Itu juga pada saat ini bahwa tubuh Netherlord tampaknya sedikit memudar. Orang bisa dengan mudah membayangkan berapa banyak korban yang diperlukan di tubuhnya. Namun, justru karena jumlah korban yang sangat besar, ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Zhou Weiking memadatkan semua energi dari Tianer, set pembersihan tanah tanpa cincin dan dirinya sendiri, tapi itu masih tidak bisa sama sekali menghentikan sinar Eye of Destruction. Saat ini, semua warna sudah mengering dari wajah Zhou Weiking. Dia bisa dengan jelas merasakan energi kehancuran yang sedang mengisi dirinya langsung dari depan. Bagaimanapun, kematian akan menyebabkan semua orang menggigil ketakutan. Potensi penuh Zhou Weiking tiba-tiba terlepas ketika dia melihat cahaya hitam mendekatinya inci demi inci. Itu seperti cahaya pijar yang kaya akan membakar tubuhnya menjadi abu. Api pijar naik ke langit dan sepenuhnya memandikan Zhou Weiking di dalamnya. Itu benar. Zhou Weiking menyalakan api kehidupannya sendiri karena keadaan ini di mana hidupnya tergantung dalam keseimbangan. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa meningkatkan kekuatan serangannya. Pada saat ini, sinar Eye of Destruction sudah mencapai bagian depan kor Nucleus Seingat. Sedikit warna putih susu pucat bisa dilihat dalam peningkatan tiba-tiba dari cahaya pijar. Penampilan warna putih susu inilah yang menghentikan sinar Eye of Destruction yang telah mencapai dada Zhou Weiking. Itu hanya satu inci dari Saint God Nucleus Core. Mata Netherlord berkedut saat dia menyeringai dengan dingin, membakar api hidupmu sendiri. Baiklah, saya ingin melihat seberapa banyak kehidupan yang tersisa untuk dibakar. Di bawah sorotan mata kehancuranku, kematian hanya akan datang kepadamu lebih cepat. Dia tidak melebih-lebihkan. Meskipun serangan Zhou Weiking sangat berlebihan dengan membakar api kehidupannya sendiri, dia bisa merasakan bahwa vitalitasnya sendiri dikonsumsi pada tingkat yang sangat banyak pada saat yang sama. Hampir dalam sekejap mata, Zhou Weiking bisa merasakan dirinya tergoda, dan rambut hitamnya langsung memutih. Vitalitasnya memudar dengan cepat, dan itu cukup baginya untuk menahan serangan itu. Namun, berapa lama lagi dia bisa menahannya? Tian berdiri di belakang Zhou Weiking dan menyaksikan rambut hitamnya memutih dengan matanya sendiri. Pada saat ini, hatinya hampir hancur berkeping-keping. Namun, dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantunya. Saat ini, bahkan basis kultifasi Saint Energy yang berada di level bawah dari Heavenly God Tier tidak akan berguna bagi Zhou Weiking. Bahkan jika dia membakar Saint Energy miliknya sendiri, dia masih tidak mungkin membantu Zhou Weiking untuk menahan serangan Eye of Destruction. Sedikit lemak, sedikit lemak, air mata telah sepenuhnya menutupi pandangan Tian. Dia benar-benar kehilangan semua harapan pada saat ini. Di luar segel, Hui Yao dan Duo Si kembali lagi. Terbang dari segel Neterward keluar jurang dan kembali lagi membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, hanya 15 menit sejak Zhou Weiking ditangkap di segel oleh Neter-Neter. Permaisuri Elven adalah yang paling pedas. Warna sudah lama terkuras dari wajah cantik dan lembut itu. Selama ini, dia terus-menerus dan diam-diam merasakan vitalitasnya sendiri. Kemampuan berbagi kehidupan miliknya dan Zhou Weiking tidak terhalang oleh waktu atau ruang sama sekali. Meskipun terkejut, dia tetap tenang dan tenang karena dia tahu begitu Zhou Weiking mati, dia juga tidak akan bisa hidup. Berbagi kehidupan dengan manusia laki-laki membuatnya merasa sangat rumit. Selain itu, dia tidak tahu mengapa tapi entah bagaimana, perasaan Zhou Weiking telah mengambil tempat di hatinya dan menjadi benar-benar tak tergantikan. Bisakah dia kembali hidup-hidup? Ekspresi pahit bisa terlihat di wajah Elven Empress. Tanpa ragu, kemungkinan Zhou Weiking kembali hidup pada dasarnya mendekati nol. Itu adalah dewa Neter-Word demi F.Asterisk. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa kuatnya Neter-Lord itu. Bahkan atribut Zhou Weiking pasti akan ditekan, apalagi basis budidayanya. Pada saat ini, permaisuri Elf bergoyang di tempat tanpa peringatan. Horror langsung muncul di wajahnya. Ini karena dia jelas bisa merasakan bahwa vitalitasnya sendiri dikonsumsi pada tingkat yang dikonsumsi. Weiking, itu Zhou Weiking. Vitalitasnya sangat memburuk sehingga dia sekarang perlu mengkonsumsi vitalitas Elven Empress. Pada detik ini, menggigil mencengkram hati Elven Empress. Dia tahu bahwa hal yang tak terhindarkan akan datang. Fakta bahwa Zhou Weiking bisa bertahan selama 15 menit di Neter-Word sendirian adalah sesuatu yang lebih dari cukup untuk membuat seseorang bangga. Namun, tidak ada perubahan pada hasilnya sama sekali. Ekspresi sedih perlahan memanjakani wajah Elven Empress saat dia perlahan duduk dengan kaki bersilang. Baik itu dia atau pohon kehidupan kuno di belakangnya, keduanya mulai memancarkan kecemerlangan pirus yang intens yang berubah menjadi rentetan riak energi kaya yang perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Benar, Zhou Weiking mulai menguras vitalitas Ratu Elf saat ini. Saat rambut benar-benar telah memutih, vitalitasnya sendiri sudah mencapai tahap di mana ia hampir kering. Tingkat konsumsi yang mengerikan, Zhou Weiking adalah pembangkit tenaga dewa surgawi di tingkat maksimum yang telah menyentuh panti surgawi perubahan tingkat. Bahkan dalam keadaan seperti itu, vitalitasnya masih dikonsumsi dengan sangat cepat oleh Eye of Destruction. Oh, suara bingung bisa terdengar dari Neter-Word. Sebelumnya, dia telah menghitung dengan benar bahwa Zhou Weiking akan jatuh pada detik berikutnya. Namun, dia tidak tahu mengapa gelombang vitalitas yang dipenuhi dengan teka tiba-tiba keluar dari tubuh Zhou Weiking. Vitalitas terus membakar dan menahan sinar dari Eye of Destruction saat itu menghentikan cahaya hitam dari melahapnya. Kemudian lagi, Zhou Weiking telah mengambil keputusan sebelumnya. Neter-neter memiliki ekspresi yang sangat kesal di wajahnya. Mata kehancuran memang kuat, tapi konsumsi energi asal kehancurannya juga sama besarnya. Jika ini terus berlanjut, dia hanya akan memiliki sedikit energi yang tersisa di dalam dirinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain juga saat ini. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah membunuh Zhou Weiking dan Tian terlebih dahulu sebelum membuka pintu bahkan membuka baginya. Di sisi lain, visi Zhou Weiking yang telah menjadi kabur tiba-tiba menyala tanpa peringatan. Dia bisa dengan jelas merasakan gelombang vitalitas yang kuat yang mengalir dari hatinya ke setiap inci tubuhnya. Gelombang vitalitas ini terus mengalir dalam aliran tanpa akhir tanpa gangguan. Semua sama, bayangan indah muncul dari dalam hatinya. I ini elf permaisuri, saya berbagi vitalitasnya sekarang. Selain itu, sepertinya saya menggunakan vitalitas pohon kuno kehidupan juga. Tetapi, konsumsi energi terlalu cepat. Aku takut mereka semua akan mati bersamaku jika ini berlanjut. Zhou Weiking berpikir dalam hati ketika hatinya dipenuhi dengan rasa pahit. Namun, dia tidak punya energi lagi untuk mengubah situasi saat ini. Zhou Weiking dan permaisuri elf diminta untuk mati bersama karena kemampuan berbagi hidup mereka. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Berdoa agar energi penghancuran nether tidak mencukupi. Ini jelas tidak mungkin. Tidak hanya kekuatan Eye of Destruction tidak menunjukkan tanda-tanda melemah, itu terus-terusan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Itu menyebabkan vitalitas yang membakar tubuhnya menghilang pada tingkat yang menyedihkan. A little fatty, pada saat ini, suara gemetar terdengar di telinga Zhou Weiking. Di detik berikutnya, Tian Er memasuki pandangannya. Karena energi sein pijar yang membakar di sekitar tubuh Zhou Weiking menjadi terlalu kuat, Tian tidak bisa lagi melakukan kontak dengan tubuhnya. Namun, karena mereka berdua satu hati dan berbagi perasaan dan sentimen yang sama, Tian Er dapat dengan jelas merasakan vitalitas Zhou Weiking yang akan menguras tenaga kapan saja sekarang. Little F. Fatih, Tian memanggilnya dengan lembut. Aku benar-benar tidak ingin melihatmu mati. Tidak, Tian Er, Zhou Weiking berteriak dengan gila-gilaan di dalam hatinya. Namun, dia tidak bisa melakukan apa-apa saat ini, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan suara sedikitpun. Hanya itu yang bisa dia lakukan untuk menyaksikan Tian Er melemparkan dirinya ke balok penghancur. Itu benar, Tian Er sudah memutuskan untuk menjadi egois sekali. Dia benar-benar tidak tahan melihat pria yang paling dia cintai sekarat di depan matanya. Untuk alasan ini, dia lebih baik mati sebelum melakukannya. Sementara Zhou Weiking dan Tian Er sangat menentukan, Nether Lord sangat gembira dan gembira. Saat Zhou Weiking memasuki Nether Lord dengan Tian Er, Zhou Weiking telah menekan emosinya. Bahkan sekarang ketika dia berhadapan dengan situasi di mana dia akan mati, dia tidak menunjukkan emosi negatif sama sekali. Namun, segalanya berbeda sekarang. Saat Tian Er menghempaskan dirinya ke balok penghancur, sejumlah besar emosi negatif keluar dari Zhou Weiking dengan hirup pikuk. Selain itu, emosi negatif ini sangat melengkapi energi penghancuran Nether Lord. Nether-Nether memahami dengan sangat baik bahwa begitu Tian Er meninggal, Zhou Weiking akan sangat termakan oleh emosi negatifnya. Dia bahkan telah merencanakan untuk memperlambat serangannya jika Tian Er meninggal sehingga Zhou Weiking akan melepaskan lebih banyak emosi negatifnya. Nanti, dia akan bisa mengisi energi kehancurannya. Pembangkitan tenaga dewa surgawi memang sangat cepat saat mereka terbang. Zhou Weiking kedua berteriak dalam hati, Tian Er telah melemparkan dirinya ke arah balok kehancuran dan menggunakan tubuhnya untuk memblokirnya agar tidak meledak ke depan. Zhou Weiking secara otomatis menutup matanya. Dua garis mata air mengalir keluar dari matanya tanpa kendali. Serangkaian gambar mulai muncul di benaknya. Dia masih bisa mengingat dengan jelas apa Tian Tian kucing kecil yang lucu ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kali. Ketika dia berada di titik paling gelap dalam hidupnya, Tian Er telah membantu menenangkan hatinya menggunakan tubuhnya sendiri. Tidak peduli apapun situasinya, dia akan selalu berada di sisinya, sampai sekarang. Pada saat ini, Zhou Weiking sangat menderita sehingga dia bahkan tidak bisa bernapas. Untuk sewaktu-waktu, dia bahkan lupa di mana dia sebenarnya. Tian Er, Tian Er, Zhou Weiking tidak bisa menekan kesedihan di hatinya. Sakit hati yang menyayat hati itu begitu menyakitkan sehingga pembakaran vitalitasnya mulai menjadi tidak stabil. Bahkan permaisuri Elven yang berada di luar segel bisa merasakan panggilan dari hatinya. Wash! Sinar kehancuran meledak tepat di Tian Er. Pada saat itu, tubuh Tian tiba-tiba menjadi kaku. Sein energi yang melindunginya segera hancur di bawah sinar Eye of Destruction. Bagaimanapun, energinya begitu mengerikan sehingga Zhou Weiking pun tidak bisa menahannya. Sinar kehancuran tanpa suara mengenai tubuh Tian, matanya sudah tertutup rapat. Meskipun dia sangat tidak mau, dia tidak menyesali keputusannya sama sekali. Bahkan jika dia hanya bisa menahan serangan demi suaminya sebentar, dia tidak akan pernah menyesali keputusannya. Mata Nether Lord sudah dipenuhi manik kegembiraan. Dia dengan penuh semangat menunggu dalam kegembiraan bagi Zhou Weiking untuk meledak dengan emosi negatif dan untuk emosi negatif Tian sendiri meledak setelah dia meninggal. Namun, tawa di kacamata membeku tanpa peringatan di saat berikutnya. Seluruh tubuhnya langsung bergetar luar biasa. Ini karena Tian er tidak menghilang walaupun dia diledakkan dengan balok penghancur. Melawan, lapisan cahaya putih tampak lembut dan tidak berbahaya memancar dari tubuhnya. Di hadapan cahaya putih lembut ini, sinar Eye of Destruction yang kuat itu seperti keju yang bersentuhan dengan pisau baja merah panas langsung hancur berkeping-keping. Hanya dalam sekejap mata, seluruh balok kehancuran menghilang tanpa jejak. Cahaya putih lembut berdenyut di depan Eye of Destruction dengan lembut. Mata itu juga membeku dan di saat berikutnya, itu memudar ketika Neter Lord mengeluarkan aura hitam dari mulutnya. Ini, ini tidak mungkin. Neter Lord berteriak histeris. Dia tidak bisa mempercayai ini. Dia tidak dapat mempercayai situasi yang baru saja terungkap di depan matanya. Neter-neter merasakan lapisan cahaya putih lembut, dan Zhou Weiking bisa merasakannya dengan jelas juga. Dengan air mata mengalir di pipi Zhou Weiking, dia bisa merasakan energi yang sangat lembut tiba-tiba mengubah seluruh tubuhnya. Panas pada tumit adalah kenyataan bahwa vitalitasnya yang dikonsumsi sebelumnya sekarang diubah menjadi kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kecepatan yang dikonsumsi sebelumnya. Energi Sein di tubuhnya juga kembali ke tubuhnya dengan kecepatan ajaib. Selain itu, kali ini Sein Energi tidak lagi berwarna putih emas, juga bukan warna pijar yang muncul setelah pemurnian. Sebaliknya, itu adalah semacam warna putih seperti lembut, warna yang Zhou Weiking tidak dapat menggambarkannya tetapi itu adalah warna yang sepenuhnya diisi dengan penciptaan. Secara intuitif, Zhou Weiking membuka matanya. Muridnya langsung terkejut karena terkejut. Ah apa itu? Dia bisa melihat cahaya suci yang bersinar dengan cahaya di Neterward yang dipenuhi bayangan dan kehancuran. Tian tidak mati. Dia melayang di udara dengan mata terpejam. Lingkaran cahaya putih lembut tanpa henti terpancar dari perut bagian bawahnya. Pada saat ini, tangisan keras dari bayi tiba-tiba memenuhi udara. Masa cahaya putih lembut tiba-tiba melayang keluar dari perut bagian bawah Tian. Memang, tidak ada luka pada Tian Er, tapi bayi mungil-mungil terbang keluar dari perut bagian bawahnya. Bayi itu memiliki tinggi 5 sekitar 10 cm. Kedua telapak tangan mengepal erat. Kakinya meringkuk erat ke dadanya. Bokong kecil berwarna merah muda itu begitu mengemaskan hingga benar-benar lesat. Terlebih lagi, tampak jelas ada benda kecil mungil yang tergantung di antara kedua kakinya. Iya, itu laki-laki. Pada saat ini, Zhou Weiqing terpesona. Tian juga terkejut. Semua ini melampaui harapan mereka. Bukan hanya Lord Neter yang tidak bisa mempercayai ini, bahkan mereka berdua yang merupakan inisiator juga tidak bisa mempercayai pemandangan di depan mata mereka. Namun, adegan ini tak terduga terjadi tepat di depan mereka. Sebuah cahaya putih lembut memancar dari tubuh kecil itu, dan memandikan Zhou Weiqing dan Tianer di dalamnya. Energi sein di tubuh mereka juga berubah menjadi warna putih yang lembut juga. Setelah bayi mungil itu melayang keluar dari perut bagian bawah Tianer, ia perlahan membuka matanya. Meskipun tubuhnya masih meringkup dalam posisi janin, pada saat ini, Zhou Weiqing dan Tian jelas bisa melihat sepasang bola hitam jernih di matanya. Sepertinya mereka bisa melihat sisi dunia lain dari bola hitam ini. Pada detik ini pula mereka berdua bisa merasakan setiap bagian dari diri mereka sendiri terangkat. Saat Eye of Destruction hancur, Lord Neter sudah terbang jauh ke kejauhan. Dia kaget ketika dia melihat pemandangan di depannya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa semua energi penghancur di Neterward menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan itu tidak disebabkan oleh cahaya putih lembut yang memancar dari tubuh bayi. Ini, i ini tidak mungkin. Jiwa Neter-Neter ketakutan. Ini karena dia akhirnya bisa mengidentifikasi apa cahaya putih yang lembut itu. Itu adalah energi suci. Itu bukan sein energi yang dimiliki Zhou Weiqing, tapi itu adalah genesis sein energi. Energi genesis sein sejati. Energi paling tangguh, paling kuat yang ada. Sebuah energi yang hanya dimiliki oleh dewa kejadian, energi sein genesis yang diberikan dengan tak terbatas energi penciptaan. M. Mungkinkah dia reinkarnasi dari dewa kejadian? A. Bayi suci. Keputusasaan di hati Neter Lord sama persis dengan yang dirasakan Zhou Weiqing beberapa saat sebelumnya. Saat ini, dia tidak bisa lagi mengumpulkan kekuatan untuk memberontak. Bagaimanapun, semua perlawanan akan sia-sia di depan energi genesis yang sebenarnya. T. Tianer. Dalam sebuah kedipan, Zhou Weiqing muncul di depan Tianer dan memeluknya erat-erat di pelukannya. Tian juga menatap Zhou Weiqing. Dengan suaranya yang bergetar, dia mengumumkan, I ini anak kita. Pada saat ini, dia sudah mengingat cahaya putih yang muncul ketika dia sebelumnya diserang. Ternyata selama ini, anaknya yang telah melindunginya selama ini. Dan sekarang, pada saat ini, dia akhirnya lahir. I itu benar, itu adalah anak kami. Suara Zhou Weiqing juga bergetar. Dia bisa merasakan perubahan dalam sane energinya. Meskipun penilaiannya tidak sehalus Tuan Neter, dia mengerti dengan cukup baik bahwa pertempuran ini akhirnya berakhir. Benar-benar berakhir, keluarganya sendiri akhirnya muncul sebagai pemenang terakhir. Bayi mungil itu melayang perlahan ke langit dan akhirnya jatuh ke lengan Tianer yang tertekuk. Mata besarnya bersinar dengan kilau ilahi saat dia memandang Zhou Weiqing dan Tianer dengan kebaruan bermodel baru untuk datang ke dunia ini. Meskipun Dongfang Hanyu juga melahirkan putra Zhou Weiqing, perasaan menyaksikan kelahiran putranya sama sekali berbeda. Saat ini, hanya ada kegembiraan dan kegembiraan di hati Zhou Weiqing. Secara intuitif, dia mengangkat tangan untuk membelai kehidupan kecil yang lucu ini dengan lembut, kehidupan kecil yang telah memberikan kehidupan baru kepada orang tuanya. Namun, tampaknya si kecil ini tampaknya tidak terlalu peduli dengan perasaan seseorang. Sebuah tangan kecil yang adil terangkat dan meraih dada Tianer. Tangan kecil lainnya dengan cepat masuk ke pakaiannya dan mulai merabah-rabah secara alami. Zhou Weiqing menatap pemandangan ini dengan bingung dengan mulut ternganga. Pada saat berikutnya, gundukan menonjol yang halus dan lembut dikeluarkan oleh si kecil. Tianer tersentak kaget saat mulut mungilnya yang merah muda segera menempel dan mulai menyedot dengan kuat. Apakah ini naluri mesum atau naluri bertahan hidup? Zhou Weiqing sedikit tercengang. Namun, meski dia sok, dia dengan cepat diingatkan tentang hal penting tertentu yang belum dia lakukan. Dia mengangkat kepalanya saat tatapan tajamnya mencari sosok tertentu dengan tajam. Sekarang Zhou Weiqing telah memiliki genesis energi yang sebenarnya, bahkan jika dia bukan dewa genesis, dia kurang lebih mirip dengan satu. Bahkan seandainya Tuan Neter masih dalam masa jayanya, dia mungkin masih bukan tandingan Zhou Weiqing, apalagi Tuan Neter yang hanya tersisa cangkang kosong. Namun, ketika Zhou Weiqing mencoba mencarinya, dia terkejut menemukan bahwa Neter Lord telah menghilang dari pandangan. Meskipun sekitarnya tetap gelap, tidak ada tanda-tanda Neter Lord yang terlihat sama sekali. Apakah orang itu melarikan diri? Zhou Weiqing mendengus dingin, Neter Lord, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melarikan diri dari saya? Aku akan mengobrak abrik Neter Wordmu dan melihat di mana kamu akan bersembunyi setelah ini. Dengan basis kultivasi genesis Saint Energinya, dia tidak lagi peduli dengan segel Neter Word. Memang, Neter Lord masih bisa menyembunyikan dirinya di Neter Word ini, tetapi apa yang akan terjadi jika Neter Word hilang? Di mana lagi dia bisa bersembunyi? Intense Saint Energi memancar keluar dari tubuh Zhou Weiqing dan berubah menjadi lingkaran cahaya putih besar yang menyebar ke sekelilingnya. Semua energi penghancuran di daerah sekitarnya sedang dimurnikan dalam kecepatan yang sangat mencengangkan. Tempat yang dilewati oleh genesis Saint Energi penuh dengan kekuatan dan tidak ada kehancuran. Anak kecil, jangan bergerak sembarangan. Lebih baik meninggalkan Neter Word apa adanya, dan untuk Tuan Neter itu, izinkan saya membantu Anda untuk menghadapinya. Pada saat ini, suara renyah terdengar bergema di udara. Hanya dalam sekejap mata, seberkas cahaya biru aneh muncul dari udara tipis di alam gelap ini. Genesis Saint Energi Zhou Weiqing memang kuat. Namun, ketika bayangan biru ini muncul, cahaya kemasan terpancar dari tubuhnya dan benar-benar memaksa semua Saint Energi Zhou Weiqing untuk mundur. Pada saat itu, kengerian muncul di wajah Zhou Weiqing. Siapa ini? Mengapa Saint Energi tidak bekerja padanya? Sosok biru itu muncul, dan ternyata itu adalah seorang pemuda berwajah tampan. Rambutnya yang biru dan panjang seperti samudera biru tergerai longgar di belakang bahunya. Jubah biru yang seperti lautan juga menyelimuti seluruh tubuhnya. Senjata emas terlihat di tangan kanannya. Cahaya kemasan menyilaukan menyinari hampir seluruh Neter Word, termasuk Neter Lord yang meringkuk di sudut. Bab 878 Ending Pemuda berambut biru menyaksikan Zhou Weiqing dengan tatapan lembut. Trisula emas di tangannya tampak sangat menyilaukan. Siapa kamu? Zhou Weiqing bertanya dengan hati-hati. Sekarang orang lain tiba-tiba muncul di Neter Word, yang tahu apakah ini plot atau trik lain oleh Neter-Neter. Pemuda berambut biru itu tersenyum, kurasa aku dikenal sebagai dewa dari sudut pandangmu. Tuhan, Zhou Weiqing menatapnya dengan takjub dengan mulutnya ternganga. Pemuda berambut biru itu mengangguk. Biarkan aku berurusan dengan gajah di kamar pertama. Ketika dia mengatakan itu, dia berbalik sedikit dan menghadap ke arah di mana Neter Lord berada. Tuhan apa? F-Asterisk cek kamu. Neter-Neter menggeram marah karena ketakutan dan amarah. Tubuhnya yang awalnya berjongkok melompat dan menyerbu ke arah pemuda berambut biru itu. Apapun kehancuran kecil origin energy yang tersisa meletus darinya. Dia mengerti betul bahwa tidak mungkin dia akan selamat hari ini. Ketika Zhou Weiqing dan Tianer tiba-tiba mendapatkan energi genesis Saint di bawah penerangan cahaya Saint Baby, dia segera tahu bahwa dia akan menemui ajal. Pada saat itu, satu-satunya pikirannya adalah menggunakan keakrabannya dengan realm destruction untuk bersembunyi sebentar untuk memperpanjang hidupnya. Namun, sepertinya itu hampir mustahil sekarang. Di bawah pancaran energi Saint Saint Genesis, ia tidak memiliki tempat untuk berlindung sama sekali. Bagaimana dia bisa menemukan tempat untuk menyembunyikan dirinya? Pemuda berambut biru itu tampaknya jauh lebih mudah dihadapi dibandingkan dengan Zhou Weiqing. Dengan pemikiran ini, Nether Lord bergegas maju dengan gagasan binasa bersama dengannya. Delapan kaki kepiting panjang dipamerkan dan diacungkan. Garis-garis lampu hijau langsung meledak saat membentuk jaring raksasa dan menyelubungi pemuda berambut biru. Zhou Weiqing melayang di udara tanpa melakukan apapun. Dia ingin melihat persis bagaimana pemuda berambut biru ini akan menangani Nether Lord. Pemuda berambut biru hanya tersenyum ketika dihadapkan dengan serangan Nether Lord. Senyum tetap hangat dan lembut. Aku belum pernah menggunakan Aidspeederspears aku untuk beberapa waktu sekarang. Karena kamu sudah delapan kaki juga, aku mungkin menggunakannya untuk berurusan dengan kamu. Delapan lampu biru langsung melesat keluar dari belakang pemuda berambut biru itu, delapan kaki panjang dan biru sebening kristal. Meskipun mereka mungkin terlihat hampir mirip dengan yang dimiliki Nether Lord, aura yang mereka pancarkan benar-benar berbeda. Aura yang memancar keluar dari pemuda berambut biru itu menakjubkan, besar dan luar biasa. Zou Wei-King tidak bisa membedakan atribut tepat dari energi yang tak habis-habisnya itu. Yang bisa dia rasakan hanyalah bahwa genesis Saint Energy miliknya sendiri tidak akan bisa membalasnya. Jaring raksasa cahaya biru menyebar dalam waktu singkat. Nether Lord langsung menyerupai nengat terbang yang melesat ke dalam nyala api. Seketika apa yang disebut energi asal hancurnya yang bisa menghancurkan segalanya bersentuhan dengan cahaya biru, ia segera lenyap tanpa jejak. Detik berikutnya, tubuh Nether Lord secara langsung terselubung di dalam jaring biru besar karena dihisap oleh kekuatan yang kuat. Pemuda berambut biru itu menghela nafas, kamu tahu, kamu bisa dianggap cukup jenius karena bisa memupuk dari permusuhan dan kehancuran ke tingkat seperti itu. Sayangnya, kamu seharusnya tidak pernah ada di tempat pertama. Kamu tidak menghargai kebijaksanaan kamu. Sebaliknya, kamu memilih untuk berjalan di jalan penghancuran diri. Hanya satu poin ini menunjukkan bahwa kamu jauh kurang pintar daripada gadis kecil yang bermain api dari dunia lain. Karena alasan ini, aku tidak punya pilihan selain menghapus kamu dari dunia ini. Saat dia mengatakan itu, murid hitam jernih dari pemuda berambut biru tiba-tiba menjadi merah. Gelombang udara mengerikan yang meramalkan kejahatan yang meletus dari pemuda berambut biru hampir membuat Zhou Weiking jatuh. Itu menekan semua energi genesis Seinnya dan memaksanya kembali ke tubuhnya. Lampu merah menyala sesaat di langit sebelum menghilang lagi. Jaring cahaya biru tidak lagi terlihat, dan sebelum Neterlord bahkan bisa mengeluarkan jeritan teror terakhir, sisa-sisa jiwanya sudah benar-benar musnah dari dunia ini. Bahkan tidak ada jejak sama sekali. Udara jahat segera menarik, dan pemuda berambut biru kembali ke temperamen aslinya yang lembut lagi. Namun, baik Zhou Weiking dan Tianer mencengkram dada mereka dengan erat pada saat ini. Mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa pemuda berambut biru ini kemungkinan besar bahkan lebih menakutkan daripada Neterlord di masa jayanya. The Genesis Sein energy yang dia banggakan sepertinya tidak memiliki efek pada pemuda ini sama sekali. Apakah kamu merasa aneh bahwa energi Genesis Sein kamu tidak berguna melawan aku? Pemuda berambut biru berbalik ke arah Zhou Weiking dan melontarkan senyum lembut padanya. Zhou Weiking mengangguk. Pada saat ini, dia mulai mempercayai klaim bahwa pemuda berambut biru telah membuat sebelumnya tentang dirinya sebagai dewa. Lagi pula, tidak ada alasan bagi pemuda untuk menipu mereka sama sekali dengan kekuatan yang ia miliki. Pemuda berambut biru itu tersenyum. Sebenarnya, teorinya sangat sederhana. Ini karena tak satupun dari kalian maupun Lord Neter yang baru saja aku musnahkan, adalah dewa. Dalam arti tertentu, pemahaman kamu sebenarnya benar. Apa yang disebut tingkat perubahan surgawi di dunia kamu memang adalah tingkat yang mencapai tingkat dewa. Namun, itu hanya terbatas untuk mencapai level dewa. Siapapun yang ingin menjadi Tuhan yang benar harus memiliki status Tuhan yang benar. Jika tidak, hanya memiliki kekuatan Tuhan sendiri tanpa memiliki warisan tidak akan memungkinkan kamu untuk menjadi Tuhan yang nyata. Ada pun Genesis Sein energy milikmu. Ya, kamu benar, itu memang energi yang paling kuat di dunia ini. Bahkan jika kamu hanya memiliki Genesis Sein energy ini untuk sementara, itu sudah cukup mengesankan. Bahkan aku akan kesulitan membunuh kalian berdua yang sementara memiliki energi Genesis Sein. Petik 2 Kalian berdua sangat beruntung. Itu karena kamu berdua sudah memiliki Sein energy ketika anak kamu dikandung. Bayangkan seorang anak bertepatan dengan jalan kejadian. Untuk alasan ini, bahkan sebelum anak kamu lahir, ia sudah memiliki sedikit energi asal kejadian. Awalnya, jika dia dilahirkan dalam kondisi normal, genesis-genesis energy ini akan menghilang dengan sendirinya. Namun, siapa yang pernah berpikir bahwa Nether Lord akan mengaktifkan energi asal kejadian ini dengan energi asal kehancurannya? Justru karena ini kamu berdua memiliki kekuatan yang kamu miliki sekarang. Aku sudah merasakannya pada awalnya ketika Nether Lord mencoba membuka segelnya. Aku segera berjalan ke sini tanpa membuang waktu. Namun, apa yang memasuki pandangan aku adalah kamu semua bekerja bersama untuk menyegel Nether Lord lagi. Selain itu, kamu berdua telah menciptakan keajaiban, dan aku kira aku hanya di sini untuk membersihkan kekacauan. Zou Wei King tercengang. Itu untuk mengatakan bahkan jika dia dan yang lainnya tidak datang untuk melawan Nether Lord, orang di depannya akan tetap datang untuk menghapus Nether Lord. Sepertinya bahkan Godward tidak akan membiarkan Nether Lord ada. Tian tidak bisa membantu tetapi bertanya, Belalu, apakah itu akan memengaruhi anak kita? Pemuda berambut biru itu menggelengkan kepalanya, jangan khawatir tentang itu. Sama sekali tidak akan berpengaruh padanya. Namun, energi Genesis Saint ini adalah kekuatan yang tidak dapat dimiliki siapapun, bahkan para dewa. Ini karena Genesis-Genesis telah menghilang setelah dia menciptakan dunia ini. Jujur, bahkan aku tidak bisa membantu tetapi sedikit cemburu bahwa anak kamu dapat sementara memiliki kekuatan Saint Baby. Setelah periode waktu tertentu, energi Genesis Saint akan menghilang dari tubuh kamu, dan kekuatan asli kamu akan dipulihkan sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang apapun sama sekali. Zhou Weiking dan Tianer menghela nafas lega. Zhou Weiking terus bertanya, Jadi mengapa kamu menghentikan aku dari menghancurkan Nether Lord sebelumnya? Pemuda berambut biru itu menjawab, Nether Lord ini telah menjadi tempat tetap yang menyerap permusuhan dan semua emosi negatif dari dunia kamu. Karena itu, kamu hanya perlu datang ke sini secara teratur untuk memurnikan dunia ini. Dengan cara ini, kamu tidak perlu lagi khawatir tentang munculnya Nether Lord lain dalam ribuan atau bahkan 10 ribu tahun yang akan datang. Jika tempat ini hancur, dan seperti keberuntungan, Nether Lord lain kemungkinan besar akan dibentuk di tempat lain yang tidak kamu ketahui. Tidak ada gunanya membiarkan ini terjadikan. Kali ini, Zhou Weiking dan Tianer akhirnya mengerti. Keduanya membungkuk ke arah pemuda berambut biru pada saat yang sama. Terima kasih atas bimbingannya. Pemuda berambut biru itu tersenyum, Aku harus pergi sekarang. Sebelum aku pergi, Weiking, Apakah kamu pernah berpikir untuk menjadi Tuhan yang benar? Kekuatan yang aku gunakan untuk melenyapkan Nether Lord sebelumnya disebut Energi Sura. Dia adalah salah satu dari tiga penegak hebat di Gatwart yang memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Raja Dewa. Jika kamu mau, aku dapat mengubah Energi Sein kamu menjadi Energi Shuro, dan membiarkan kamu mewarisi status Dewa Sura. Adapun basis kultivasi kamu, selama kamu bekerja lebih keras dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, bahkan Raja Dewa mungkin bukan pasangan kamu. Petik 2 Zhou Weiking terkejut. Dia melihat ke mata yang jelas dari pemuda berambut biru itu saat dia menghadapi proposal yang cukup untuk membuat semua orang menjadi gila, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, tidak apa-apa. Terima kasih untuk kebaikan kamu. Bisakah kamu memberitahuku alasannya? Pemuda berambut biru itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhou Weiking terkekeh dan berkata, Ya, karena menjadi dewa mungkin tidak menyenangkan seperti menjadi manusia. Kalau tidak, mengapa kamu memberikan status kamu kepada aku? Pemuda berambut biru itu tertawa, sungguh anak yang licik. Baiklah, sudah waktunya bagi aku untuk pergi. Selamat tinggal. Jika kamu berubah pikiran, hadapi langit yang gelap, dan panggil nama aku. Ngomong-ngomong, aku Tang San. Garis cahaya biru berkedip dan berubah menjadi sinar terang. Itu naik ke langit saat membawa Tang San. Dia melambaikan tangannya pada Zhou Weiking dan Tianer dari langit sementara dia bergumam dengan suara suram dan rendah sehingga hanya dia yang bisa mendengar. Aku akhirnya menemukan seseorang yang mampu menjadi pewarisku tetapi pada akhirnya aku ditolak. Sepertinya kebaikan dan kejahatan adalah orang yang cukup licik. Mereka entah bagaimana berhasil membuat Jidong kecil dan Lai Yan mewarisi tempat mereka. Hem, sepertinya aku harus bekerja lebih keras dan memberikan statusku sebagai Dewa Shuro sesegera mungkin sehingga aku akhirnya bisa membawa Xiao Wu dan Xiao Qi untuk hidup bebas. Petik 2 Di luar segel, di dalam jurang yang dalam. Mereka yang menunggu tidak lagi terbatas pada 12 binatang suci dan permaisuri peri. Istri Sangguan Tianyang, Sue Aotian, dan Zhou Weiking ada di sini menunggu dengan tenang. Hu Yau dan istrinya telah menjemput mereka dan memberitahu mereka semua yang telah terjadi sebelumnya. Tiga saudara perempuan Sangguan, penyihir kecil, dan Dong Fang hanyu semuanya sangat pucat sehingga tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya air mata yang terlihat mengalir di mata mereka. Bagaimana kemungkinan Zhou Weiking keluar hidup-hidup setelah diseret ke Neterward oleh Neter-Neter? Tak satu pun dari mereka yang berani merenungkan pertanyaan ini. El Little Fatih, El Little Fatih, kamu harus bisa keluar hidup-hidup. Aku tidak akan menyalahkan kamu lagi, oke. Tidak peduli berapa banyak istri yang ingin kamu miliki, aku tidak akan pernah lagi tidak setuju. Sangguan Feyer yang biasanya mendominasi, tinggi dan perkasa sekarang sepenuhnya bermandikan air mata. Meskipun dia terlihat seperti dia yang terkuat di antara gadis-gadis, dia saat ini adalah yang paling rentan. Dia memeluk Sangguan Binger dan Little Witch, dan mereka bertiga menangis sampai kehabisan napas. Meskipun Sangguan Suir dan Dongfang Hanyu cukup kuat, keduanya juga menatap kosong ke angkasa. Dongfang Hanyu bergumam dengan suara rendah, selama kamu bisa keluar hidup-hidup, aku akan segera kembali dan berhenti mengganggu seluruh hidupmu, oke. Wei King, tolong tetap hidup. Sangguan Suir menggelengkan kepalanya, tidak. Jika dia hidup kembali, kita semua adalah keluarga. Kamu harus tetap di sini juga. Dongfang Hanyu terkejut ketika dia menatap Sangguan Suir. Kedua gadis itu saling menatap. Pada saat ini, dinding di antara mereka perlahan meleleh karena mereka berdua merasa putus asa. Hanya permaisuri Elven yang duduk di sana dengan matanya yang perlahan-lahan membuka memiliki senyum tipis di wajahnya yang halus. Little F A T T Y, tiba-tiba, suara melengking Sangguan Faye menusuk langit, keubajingan. Kamu harus kembali hidup-hidup. Selama kamu kembali, bahkan jika kamu ingin tidur bersama kita semua pada saat yang sama, aku akan rela melakukan itu juga. Jika dia mengumumkan kata-kata seperti itu sebelumnya, semua istri Zoe King akan memerah. Namun, pada saat ini, yang mereka miliki hanyalah air mata. Tiba-tiba, pada saat kesedihan itu, sebuah suara menggoda terdengar di antara kerumunan, Oh, tawar-menawar adalah tawaran, petik 2, El Little Fatih, sedikit lemak, L A T T L E F A T T Y, Little F Fatih. Ah, jangan menggigitku, aku masih hidup. Langit biru kehijauan itu sepenuhnya tidak berawan. Ini adalah dunia yang didekorasi dengan warna hijau. Rumputnya hijau dan subur, berbagai binatang lucu bermain di seluruh perbukitan dan lembah hijau. Di samping danau besar yang biru seperti kristal biru, sebuah pondok jerami yang tampak sederhana namun nyaman berdiri diam. Sedikit lemak, yang tertua hanya buang air kecil. Pergi dan bersihkan urinoir, petik 2. Oke, oke, aku akan pergi sekarang. Little Fatih, apakah makanannya sudah siap? Aku lapar. Jika perut aku tidak diisi, perut anak kamu tidak akan penuh juga. Baiklah, itu akan segera datang. Delapan hidangan dan satu sup, benar-benar mewah. Sedikit lemak, kamu mengatakan kepada aku bahwa kamu akan memijat aku. Kapan kamu akan melakukannya? Ah, aku. Oh, istriku yang cantik. Adakah yang bisa mengajari aku teknik klon bayangan satu tolong? Seseorang tertentu berteriak dengan marah. Yah, kamu layak mendapatkannya. Beberapa suara indah terdengar hampir dengan suara bulat. Zhou Weiking adalah pria yang jujur. Dia telah memenuhi janjinya dan menciptakan ranah terpisah yang terhubung dengan suku elf. Pada saat ini, ia menggunakan sisa waktunya untuk memberikan kompensasi yang besar kepada orang yang dicintainya. Dua sosok besar terlihat menyeringai tidak jauh dari pondok jerami. Hui Yao tertawa dengan suaranya yang dalam. Ternyata, memiliki banyak istri tidak selalu merupakan hal yang baik. Sepertinya setiap ada seseorang ternyata lebih baik. Petik 2. Duo si tertawa, kamu benar. Namun, tidak apa-apa bagi kamu untuk menertawakan kamu tahu. Weiking adalah dermawan kita yang hebat. Petik 2. Hui Yao juga tertawa, Tentu saja, aku tidak akan pernah melupakan itu. Jika bukan karena saint energinya yang sangat menyehatkan kesehatan kita, kamu tidak akan bisa hamil lagi. Sepertinya kita harus mendorong kembali rencana menemukan suku kita. Namun, aku percaya bahwa bahkan jika leluhur kita dibangkitkan, dia tidak akan pernah menyalahkan kita untuk ini. Merasa malu, Duo si membaringkan kepalanya di leher Hui Yao, 12 bis divine dari Neter Seal yang dikirim Weiking untuk menemani Dong Fang Hanyu kembali ke Mysterious Heavenly Daratan kemungkinan besar akan segera kembali, kurasa. Ya, hanya bocah Weiking ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Aku masih ingat nadanya saat itu. Dia memberitahu Dong Fang Hanyu bahwa jika Mysterious Heavenly Palace menolak untuk membebaskannya, dia akan meminta 12 divine beast untuk menarik daratan surgawi misterius untuk bergabung dengan daratan tanpa batas. Oh ya, kata-kata apa yang digunakan manusia untuk menggambarkan orang seperti Zou Weiking lagi. Aku ingat ada dua kata, bukan. Petik 2. Apakah kamu mencoba mengatakan ini, huligan dan bajingan?